Hmm, energi spasial. Mengapa ada energi spasial di lembah ini? Ye Chen Feng berdiri di luar lembah salju. Roh jiwanya yang kuat dapat merasakan bahwa setidaknya ada lima raja absolut yang bersembunyi di dekatnya. Dia juga merasakan kekuatan spasial yang menakutkan di dalam lembah salju. Ada yang aneh dengan lembah ini? Ye Chen Feng mengerutkan kening. Dia tidak membabi buta memasuki lembah. Sebaliknya, dia melepaskan jiwanya yang kuat dan memperluasnya lebih jauh. Jiwanya baru saja meluas seribu meter ketika dia menemukan dua ahli suan bissek yang telah memasuki lembah. Namun di saat berikutnya, energi spasial yang menakutkan muncul lagi. Itu merobek ruang dan menelan salah satu ahli suan bissek. Letakkan spasial. Ada celah spasial di lembah ini. Merasakan kebenaran lembah, hati Ye Chen Feng kacau balau. Dia akhirnya tahu mengapa kekuatan misterius itu secara terbuka menjual peta harta karun hutan salju es ekstrim. Celah spasial diketahui menelan segalanya. Bahkan Absolute Kings tidak akan terhindar dari celah spasial. Kekuatan misterius itu menjual peta harta karun untuk menarik sejumlah besar seniman bela diri untuk memasuki lembah dan mengintai mereka. Ada apa di ujung lembah? Itu dilindungi oleh kekuatan berbahaya seperti celah spasial. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Dia ragu sejenak, tapi tetap memutuskan untuk membawa Fuyue ke lembah salju yang berbahaya dan misterius ini. Saat dia membuat keputusan, ahli suan bissek yang selamat juga ditelan oleh celah spasial. Tidak ada yang tersisa darinya. Kakak senior, ayo masuk. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan berjalan ke lembah bersama Fuyue. Itu terlihat suci dan indah, tetapi penuh dengan bahaya. Setumpuk sampah ini, tak satupun dari mereka membantu kami mencari jalan ke ujung lembah. Ketika Ye Chen Feng dan Fuyue berjalan ke lembah, seorang lelaki tua berjubah putih dengan mata cekung dan janggut panjang berkata dengan ekspresi jelek. Dia adalah raja binatang penentang tingkat tiga. Huh, kita tidak bisa menyalahkan mereka. Ada terlalu banyak celah spasial di lembah salju. Jika kelompok orang ini tidak berhasil, kita hanya bisa terus menjual peta harta karun dan menarik lebih banyak orang untuk memecahkan celah spasial di lembah salju. Di samping sesepu berjubah putih, seorang pria parubaya berusia tiga puluhan dengan wajah persegi dan mata cerah di bawah alisnya yang seperti pedang mendesah pelan. Dia adalah raja binatang tingkat kedua. Dia tidak mengasihani para prajurit yang datang untuk mati. Saya khawatir jika masalah ini berlarut-larut terlalu lama, beberapa orang pintar akan curiga. Itu akan merepotkan. Seorang wanita yang mengenakan setelan seni bela diri putih dengan sosok montok dan kerudung putih menutupi wajahnya berkata dengan cemas. Mari kita tunggu dengan sabar selama tiga hari lagi. Jika tidak ada yang bisa mencapai ujung lembah salju dalam tiga hari, kita akan mengambil risiko dan mencobanya. Pria tua berjubah putih itu merenung sejenak dan memutuskan. Baiklah. Pria berwajah persegi dan wanita berkerudung putih itu mengangguk setuju. Cheng Feng, apakah kamu merasakannya? Kekuatan di lembah salju ini agak aneh, dan membuatku merasa kedinginan dari lubuk hatiku. Mengikuti Ye Chen Feng dari dekat ke lembah salju, Fu Yui merasakan kekuatan spasial di lembah salju, dan perasaan gelisah yang kuat tumbuh di hatinya. Aku merasakannya. Kekuatan mengerikan itu harus dilepaskan dari celah spasial. Ye Chen Feng menganggup dan berkata. Keretakan spasial. Fu Yui, yang memiliki latar belakang luar biasa, telah mendengar tentang celah spasial dan tahu betapa menakutkannya itu. Mengetahui bahwa ada celah spasial di lembah salju, wajahnya tidak bisa tidak menjadi pucat, dan kegelisahan di hatinya semakin kuat. Pada saat ini, tiga Grandmaster Beast yang mendalam muncul di lembah salju bersama-sama. Saat mereka melihat Fu Yui yang berpenampilan seperti Dark Elf, memiliki sosok yang tinggi dan anggun, wajah menawan dan elok, serta temperamen yang berbeda, mata mereka langsung berbinar. Gadis yang cantik. Seorang pria parubaya kekar dengan janggut lebat dan otot eksplosif mengjilat bibirnya. Dia menatap lurus ke arah Fu Yui, tatapannya yang membaras seakan melelehkannya. Adapun Ye Chen Feng, yang menggunakan mantra pemakan jiwa dan menyembunyikan tingkat kultifasinya yang sebenarnya, dia diabaikan oleh mereka. Ye Chen Feng menatap dingin ke pria kekar dan dua lainnya. Dia tidak terburu-buru untuk membunuh mereka, dan terus menggunakan kekuatan mantra pemakan dewa untuk merasakan celah spasial yang tersembunyi di ruang di depannya. Beauty, apakah kamu tertarik untuk bepergian bersama kami tiga bersaudara? Pria kekar itu memandangi tubuh seksi Fu Yui dengan mata membara, berjalan perlahan, dan berkata dengan niat jahat. Tentu, aku tidak bisa meminta lebih. Tapi sebelum itu, kamu perlu membantuku dalam sebuah percobaan. Eksperimen apa? Pria kekar itu sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah, menatap Ye Chen Feng dengan mata penuh niat membunuh. Bantu aku menemukan lokasi celah spasial. Ye Chen Feng tersenyum. Sebelum pria kekar itu bisa bereaksi, anehnya Ye Chen Feng muncul di belakangnya dan membanting bahunya ke punggung pria kekar itu. Dengan kekuatan ratusan ribu paon, pria kekar itu terlempar dan jatuh dengan keras sejauh lima puluh meter. Saat dia memuntahkan setegup darah, celah spasial yang menakutkan muncul secara misterius. Itu seperti mulut melahap besar yang langsung menelannya, dan dia menghilang. Gul, Space, Space Rift, ada Space Rift di sini. Melihat pria kekar itu ditelan oleh celah ruang angkasa, kedua temannya ketakutan setengah mati. Wajah mereka menjadi pucat dan tidak berdarah, dan mereka ingin berbalik dan melarikan diri. Kemana kamu pergi? Bukankah kita setuju untuk pepergian bersama? Tubuh Ye Chen Feng berkedip sedikit dan menghalangi mereka berdua. Dia berkata dengan senyum dingin. Pergi ke neraka. Keduanya meraung dan menyatukan kekuatan binatang spiritual mereka. Mereka menyerang Ye Chen Feng bersama-sama, ingin memaksanya mundur dan segera meninggalkan lembah salju yang aneh ini. Namun, jarak kekuatan antara mereka dan Ye Chen Feng terlalu besar. Keterampilan jiwa yang mereka luncurkan tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Ye Chen Feng dan dipatahkan oleh dua jari Ye Chen Feng. Saat berikutnya, Ye Chen Feng muncul di samping salah satu dari mereka dan mencengkeram lehernya. Mengabaikan perlawanannya, dia melemparkannya sejauh 75 meter. Saat pria berjubah biru itu jatuh ke tanah, celah spasial yang aneh muncul lagi, melepaskan kekuatan melahap yang kuat dan menelannya. Tidak, jangan bunuh aku, tolong jangan bunuh aku. Dua temannya ditelan oleh celah spasial satu demi satu. Satu-satunya pria yang tersisa dengan wajah kurus ketakutan. Lapisan keringat dingin muncul di dahinya saat dia memohon belas kasihan dengan keras. Saat dia memohon belas kasihan, aura yang kuat meletus dari tubuh Ye Chen Feng dan membombardir dadanya dengan keras, membuatnya terbang. Dia jatuh 100 meter jauhnya dan ditelan oleh celah spasial yang muncul tanpa peringatan. Itu akurat, otak pemakan dewa benar-benar bisa merasakan lokasi celah spasial. Melihat pemandangan pria dengan wajah kurus ditelan oleh celah spasial, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis. Eksperimen itu sukses. Dia bisa dengan aman membawa Fu Yuyue ke lembah salju. Fu Senior, ayo pergi. Kamu tidak boleh terlalu jauh dariku, atau kamu akan berada dalam bahaya. Dengan mengatakan itu, Ye Chen Feng mengambil inisiatif untuk memegang tangan lembut dan halus Fu Yuyue dan terus bergerak maju. Ini adalah pertama kalinya lawan jenis memegang tangannya. Fu Yuyue, yang sedingin es, tidak memiliki sedikitpun penolakan di hatinya. Dia membiarkan Ye Chen Feng memegang tangannya dan berjalan ke depan di lembah salju, menghindari celah spasial yang tersembunyi di celah spasial. Sekitar setengah jam kemudian, keduanya berpegangan tangan, bahu-membahu, dan bersandar erat satu sama lain. Mereka tidak memicu celah spasial dan tiba di ujung lembah salju. Apa, seseorang tidak memicu celah spasial dan mencapai ujung lembah salju? Siapakah kedua orang itu? Bersembunyi di luar lembah salju, lelaki tua berjubah putih dan yang lainnya yang telah melepaskan kekuatan jiwa mereka untuk mengamati memperhatikan bahwa Ye Chen Feng dan Fu Yuyue dengan mudah mencapai ujung lembah salju. Ekspresi mereka sedikit berubah karena mereka merasa curiga. Tanpa ragu, mereka memasuki lembah salju dan meniru rute jalan kaki Ye Chen Feng dan Fu Yuyue. Mereka menghindari celah spasial dan mengejar Ye Chen Feng dan Fu Yuyue yang mengejutkan mereka. 352. View, akhirnya aku berhasil keluar. Dengan bantuan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng menghindari celah terakhir yang tersembunyi di luar angkasa dan memegang tangan Fu Yuyue saat mereka bergegas keluar dari lembah salju. Pemandangan di depan mereka segera berubah. Pemandangan salju putih menghilang dan digantikan oleh ruang yang diselimuti oleh sejumlah besar formasi dan batasan. Itu dipenuhi dengan keheningan yang mematikan dan aura sunyi, dan cahayanya sangat redup. Aura kematian yang padat. Mengapa ada begitu banyak aura kematian di tempat ini? Melihat sekeliling di ruang gelap ini, Ye Chen Feng mencium bau bahaya. Seolah-olah ada kekuatan menakutkan yang bersembunyi di kedalaman ruang ini. Kakak senior Fu, ruang ini agak aneh. Cepat pasang set artefak surga ini untuk melindungi dari bahaya yang mungkin terjadi. Agar aman, Ye Chen Feng mengeluarkan armor surgawi yang telah diperbaiki dari cincin semesta dan memberikannya kepada Fu Yuyue. Armor Pertempuran Tingkat Surga Tingkat Rendah Fu Yuyue menghirup udara dingin saat dia melihat armor surgawi perak yang mempesona yang ditutupi dengan pola susunan pertahanan. Tangannya yang memegang armor surgawi mulai bergetar. Kakak senior Fu, jangan buang waktu lagi. Cepat pakai armor pertempuran surgawi. Kita harus memasuki tempat ini secepat mungkin. Jika kita terlambat, mungkin ada masalah. Ye Chen Feng menatap Fu Yuyue yang bingung dan mendesaknya. Mem, baiklah. Fu Yuyue, yang telah sadar kembali, dengan cepat mengenakan armor pertempuran surgawi, yang memiliki pertahanan luar biasa untuk melindungi seluruh tubuhnya. Pada saat berikutnya, sejumlah besar cahaya kemasan keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Dia memanggil sayap Raja Wali Emas dan memeluk Fu Yuyue. Dia melebarkan sayapnya dan terbang tinggi ke langit. Dia terbang dengan kecepatan yang sangat cepat ke kedalaman ruang mati ini untuk mencari peluang. Dipeluk dalam pelukan Ye Chen Feng dan merasakan aura maskulin terpancar dari tubuhnya, Fu Yuyue merasa sedikit aneh di hatinya. Namun, dia dengan cepat menyingkirkan pikiran yang mengganggu di benaknya dan membiarkan Ye Chen Feng memeluknya saat mereka melaju melewati ruang sunyi. Oh! Ye Chen Feng dan Li Uyu baru saja terbang untuk waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa ketika serangkaian raungan binatang yang menusuk tulang bergema dari kedalaman ruang yang suram. Bola lampu hijau muncul di ruang yang suram. Mereka menjalin jaring besar dan menyelimuti Ye Chen Feng dan rekannya. Kakak senior, tutupi telingamu. Ye Chen Feng segera mentransmisikan suaranya saat jaring lampu hijau menyelimutinya. Kekuatan jiwanya melonjak di dalam tubuhnya, membentuk arus udara dalam jumlah besar. Auman Raja Singa. Ye Chen Feng meraung. Gelombang suara yang mengerikan menyembur keluar dari mulutnya dan berubah menjadi kepala singa yang ganas. Itu melayang di udara dan meraung di jaring hijau. Sejenak, arus udara melonjak, bumi berguncang, dan gunung-gunung berguncang. Gelombang suara yang mengerikan itu seperti gelombang pasang, menciptakan gelombang badai yang membentang ribuan meter. Mereka merobek jaring lampu hijau dan menyebarkan bola lampu hijau pekat. Meskipun Fuyue telah menutupi telinganya terlebih dahulu, gendang telinganya masih sakit karena auman Raja Singa. Jiwanya bergetar, dan udara di tubuhnya bergolak hebat. Kuat, terlalu kuat, mungkinkah Cheng Feng benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh Raja yang tiada taranya. Menyaksikan kekuatan raungan Ye Chen Feng, Fuyue benar-benar terpana. Dia merasa bahwa dia benar-benar meremehkan Ye Chen Feng. Kekuatannya benar-benar di luar imajinasinya. Suara mendesing. Menggunakan raungan Raja Singa untuk merobek jaring lampu hijau, Raja Wali Emas mengepakkan sayapnya dengan keras, menciptakan hembusan angin topan. Mereka terus memasuki ruang misterius dan tidak dikenal ini. Pada saat yang sama, tetua berjubah putih dan yang lainnya meniru jalan yang ditempuh Ye Chen Feng dan rekannya. Mereka berhasil melewati lembah salju dengan celah spasial yang tersembunyi dan memasuki ruang yang suram ini. Penatua hebat, menurutmu siapa bocah itu? Bagaimana dia bisa merasakan celah spasial di lembah salju? Apakah menurutmu dia memiliki peta topografi yang bahkan lebih detail daripada milik kita? Wanita berjubah putih itu mengerutkan kening dan bertanya. Bocah itu memang agak aneh. Namun, dia tidak terlalu kuat. Dia hanya Grandmaster Black Beast kelas 6. Dengan kekuatan kita, kita bisa membunuhnya. Bagaimana dengan ini? Kita akan berpencar dan membunuh bocah itu terlebih dahulu sebelum masuk untuk mencari harta karun. Penatua berjubah putih memutuskan. Dari sudut pandangnya, dengan kekuatan Ye Chen Feng dan rekannya, tidak mungkin mereka bisa lolos dari pengejaran lima raja yang tiada taranya. Hanya masalah waktu sebelum mereka kehilangan nyawa. Baiklah. Wanita berjubah putih dan yang lainnya mengangguk. Mereka memadatkan sayap jiwa merah mereka dan terbang ke ruang suram yang misterius dan tidak diketahui, mengejar Ye Chen Feng dan rekannya. Cheng Feng, sepertinya ada harta karun di depan. Ye Chen Feng memeluk Fu Yue dengan erat dan terbang mendekati tanah selama lebih dari dua jam. Fu Yue tiba-tiba melihat cahaya redup di depan dan mentransmisikan suaranya. Tidak ada yang bagus di depan. Itu hanya senjata bumi bermutu tinggi. Ye Chen Feng, yang jiwanya menutupi puluhan ribu meter, berkata dengan enteng. Kamu bahkan tidak menginginkan senjata bumi bermutu tinggi. Fu Yue bertanya dengan senyum pahit. Senjata bumi bermutu tinggi adalah harta landasan dari sekte api surgawi. Namun, di mata Ye Chen Feng, itu adalah sampah. Tidak, bahkan jika itu adalah senjata bumi tingkat tertinggi. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku punya banyak hal. Akan menjadi beban bagiku jika aku punya lebih banyak. Fu Yue terdiam. Cheng Feng, apakah kamu merampok gudang harta karun di luar negeri? Fu Yue bertanya dengan curiga. Tidak, aku hanya membunuh selusin raja yang tak tertandingi dan mendapatkan harta mereka, itu saja. Ye Chen Feng menjelaskan dengan tenang. Namun, bagi Fu Yue, itu seperti guntur dari sembilan langit. Membunuh sekitar sepuluh raja yang tiada taranya, mata Fu Yue membelalak. Dia tidak bisa membantu tetapi menarik kata-katanya. Mem, di antara mereka ada dua reverse bis kings kelas lima dan empat reverse bis kings kelas empat. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Fu Yue terdiam. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Melihat kecurigaan di mata Fu Yue, Ye Chen Feng bertanya sambil tersenyum. Bodoh sekali aku mempercayaimu. Fu Yue memutar matanya ke arahnya. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, Apakah menurutmu raja yang tak tertandingi adalah kubis yang bisa kamu bunuh kapanpun kamu mau? Sejak kapan kamu belajar menyombongkan diri? Itu bukan kebiasaan yang baik. Ye Chen Feng terdiam. Ye Chen Feng terbang lebih cepat dan lebih cepat dengan Fu Yue. Harta karun yang tersebar di ruang gelap sama sekali tidak menarik baginya. Segera, mereka berdua menemukan lubang hitam aneh di ruang gelap. Di luar lubang hitam, terdapat formasi kuno dengan ribuan prasasti formasi yang mengalir perlahan. Kakak senior, tunggu aku di sini. Aku akan memecahkan susunannya. Merasa bahwa susunan kuno di depannya tidak biasa, Ye Chen Feng meninggalkan Fu Yue di luar susunan kuno dan berjalan masuk. Gemuruh. Berjalan ke formasi kuno, formasi kuno yang mengalir perlahan mulai beroperasi dengan kecepatan tinggi. Pola formasi yang mengambang di permukaan formasi kuno dengan cepat memadat, menyatu menjadi sambaran petir yang menakutkan yang merobek ruang dan membombardir tubuh Ye Chen Feng. Petir ganas dan energi nakal langsung menelannya. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Cheng Feng akan baik-baik saja, kan? Melihat petir yang dahsyat dan merasakan tanah bergetar, dahi Fu Yue berkeringat dingin. Jantungnya berdegup kencang seolah hendak melompat keluar dari tubuhnya. Dia yakin jika dia berada di susunan kuno, tubuhnya akan mudah dihancurkan oleh petir yang dahsyat. Dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan Ye Chen Feng, takut sesuatu akan terjadi padanya. Setelah lebih dari dua jam, Fu Yue menyadari bahwa serangan dari susunan kuno tidak melemah. Sebaliknya, mereka menjadi semakin ganas. Tanah dalam jarak beberapa mil dipenuhi dengan retakan yang saling silang dari petir yang dahsyat. Melihat pemandangan kacau di susunan kuno, ketakutan di hati Fu Yue perlahan berubah menjadi keputus asaan. Kegelisahan di hatinya semakin kuat. Saat Fu Yue menggigit bibirnya yang pucat dan berdoa untuk Ye Chen Feng, aura menakutkan muncul dan mengunci dirinya. Hatinya jatuh ke jurang tak berdasar. 353. Akhirnya aku menemukanmu. Seorang pria parubaya berusia 30-an, dengan wajah persegi dan mata cerah, terbang di depan Fu Yue. Dia adalah raja binatang tingkat dua dan mengenakan setelan seni bela diri biru tua. Dia menatapnya dengan dingin dan berkata dengan dingin. Raja tanpa tandingan. Wajah Fu Yue menjadi semakin pucat ketika dia merasakan aura pria berjubah biru. Dia merasakan hawa dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia tidak pernah membayangkan bahwa keberuntungannya dan Ye Chen Feng akan sangat buruk. Ketika Ye Chen Feng dalam bahaya, mereka akan bertemu dengan ahli Raja Rilem yang tiada taranya. Beraninya dia. Apakah formasi guntur surgawi kuno adalah sesuatu yang bisa dia hancurkan? Pria berjubah biru melihat susunan kuno dan menyeringai. Tapi bagus. Aku tidak perlu membunuhnya. Tapi kamu. Tatapan panas pria berjubah biru menyapu tubuh menggoda Fu Yue ke atas dan ke bawah. Dia berkata dengan jahat, jika Anda dapat melayani saya dengan baik, mungkin saya akan menyelamatkan hidup Anda jika suasana hati saya sedang baik. Jangan datang. Fu Yue dengan cepat mengeluarkan senjata surgawi tingkat rendahnya, Bloodfin Battle Blade, dan menyuntikkan kekuatan jiwanya ke dalam Celestial Battle Armor untuk mengaktifkan pertahanan terkuatnya. Dia siap bertarung sampai mati. Mem, senjata langit tingkat rendah dan baju perang. Merasakan pertahanan dari Bloodfin Battle Blade dan Celestial Battle Armor, pria berjubah biru itu tertegun. Dia tidak pernah berpikir bahwa Fu Yue, Dewa Binatang Surgawi kelas 4, akan memiliki satu set senjata langit yang tidak dia miliki. Haha, surga sangat baik bagiku. Tidak hanya memberiku kecantikan yang tiada taraf, tetapi mereka juga memberiku satu set senjata surgawi. Perjalanan ini sangat berharga. Pria berjubah biru itu tertawa dan berkata dengan arogan. Dia mendekati Fu Yue yang berwajah pucat, yang putus asa. Seni pedang membelah langit, membelah langit dan bumi. Melihat pria berjubah biru mendekat, Fu Yue menggertakan giginya dan bergabung dengan binatang spiritualnya, Green Sky Rock. Dia mengaktifkan garis keturunan Green Sky Rock dan menebas pria berjubah biru. Kekuatan Pisau Merasakan bahwa pedang Fu Yue dipenuhi dengan kekuatan pedang, pria berjubah biru itu mengungkapkan sedikit keterkejutan. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan membentuk gelombang riak air yang lebat, menghancurkan pukulan membunuh Fu Yue. Teknik Void Suttering Blade Sky Splitter Selas dengan mudah dihancurkan oleh pria berjubah biru itu. Fu Yue mengertakan gigi dan terus menyerang. Kekuatan jiwa yang mengepul dan kekuatan pedang bergabung ke dalam sabar pemecah langit. Sebuah bled rai yang tampaknya memotong kekosongan menebas dengan kejam ke arah pria berjubah biru itu. Langkah ini tidak buruk, tapi sayang sekali kamu terlalu lemah. Pria berjubah biru itu tersenyum tipis. Dia mengulurkan dua jari dan mencubit kekosongan, langsung menghancurkan Void Suttering Sabre Rai milik Fu Yue. Dia dengan mudah mematahkan gerakan terkuatnya. Cantik kecil, aku menyarankanmu untuk tidak melawan. Bersikaplah patuh dan aku mungkin lebih lembut. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Pria berjubah biru memandang Fu Yue yang pucat dan lemah seolah-olah dia sedang melihat mangsanya. Seolah-olah dia sudah berada di dalam tasnya. Aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan. Saat Fu Yue tenggelam dalam keputus asaan, sebuah suara yang mendominasi terdengar. Sebuah celah besar tiba-tiba muncul di susunan kuno yang melonjak dengan guntur liar. Mengenakan armor pertempuran petir surgawi, seluruh tubuhnya ditutupi petir. Matanya seperti bintang saat dia memandang rendah dunia. Yue Chen Feng berjalan dengan langkah berat. Dengan setiap langkah yang dia ambil, aura yang mendominasi tubuhnya menjadi lebih tajam. Seolah-olah dunia berada di bawah kendalinya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa melepaskan aura yang begitu menakutkan? Merasakan aura Yue Chen Feng semakin kuat, ekspresi pria berjubah biru itu berubah drastis. Seolah-olah sebuah gunung besar menekan tubuhnya, menyebabkan napasnya menjadi cepat. Katakan padaku, apa rahasianya di sini? Yue Chen Feng menginjak tanah dan berjalan dengan anggun di depan pria berjubah biru, yang tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Dia bertanya dengan keras. Sialan, jangan coba-coba bertingkah misterius denganku. Murid pria berjubah biru itu menyempit. Seekor laba-laba besar berwarna-warni muncul di tubuhnya. Ketika dia bergabung dengan binatang rohnya, kekuatan jiwa yang meningkat menghilangkan aura Yue Chen Feng. Palem salju ekstrim. Saat dia menyerang dengan telapak tangannya, sejumlah besar energi jiwa menyembur keluar dari tubuhnya dan langsung berkumpul menjadi tangan besar yang terbentuk dari es. Itu membekukan kehampaan saat menyerang ke arah Yue Chen Feng. Cheng Feng, hati-hati. Dia adalah raja sejati yang tak tertandingi. Fu Yu Yue, yang mengelak ke samping, merasakan teror dari telapak salju ekstrim. Dia sangat ketakutan sehingga dia menjadi pucat. Hanya reverse bisking kelas 2. Yue Chen Feng mencibir. Lima pola pedang dao ditembakkan dari tubuhnya dan merobek semua rintangan. Mereka menembus telapak salju ekstrim dan menebas ke arah pria berjubah biru seperti lima sinar cahaya. Puff, puff, puff. Lima garis darah berceceran. Pria berjubah biru itu ceroboh dan tidak bisa mengelak tepat waktu. Lima pola dao pedang menembus pertahanannya. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari tubuhnya seperti air mancur. Ini? Ini. Mungkinkah Cheng Feng benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh raja yang tiada taranya? Melihat pemandangan di hadapannya, mata Fuyuyue membelalak. Mulutnya sedikit menganga. Wajahnya yang sangat dingin dipenuhi rasa tidak percaya. Dia jatuh dalam keadaan linglung. Pola dao tipe pedang. Kamu benar-benar telah memahami lima pola dao pedang. Menutupi tubuhnya yang berdarah, pria berjubah biru itu juga terpana oleh kekuatan mengejutkan Ye Chen Feng. Dia tidak percaya bahwa Ye Chen Feng, yang hanya leluhur mistik bis kelas 6, telah memahami lima pola dao pedang misterius. Katakan padaku, siapa kalian? Ye Chen Feng memandang dengan arogan pada pria berjubah biru yang berdarah deras. Dia tidak mengizinkan perlawanan apapun. Sialan, pergilah ke neraka. Pria berjubah biru tidak berani meremehkan Ye Chen Feng lagi. Dengan raungan, lingkaran air yang mengalir muncul di tangannya. Blue muncur fat blade tingkat tertinggi, yang merupakan blue muncur fat blade, muncul di tangannya. Serangan pemecah langit es. Pria berjubah biru menebas kekosongan. Udara dingin yang menusuk tulang menyembur keluar dari blue muncur fat blade seperti sungai yang deras. Itu berubah menjadi es yang memenuhi langit dan menebas Ye Chen Feng lapis demi lapis. Kilat cahaya guntur. Es yang merobek udara menebas. Ye Chen Feng tidak menerimanya secara langsung. Petir melintas di bawah kakinya seperti sambaran petir. Dia menghindari serangan pasti membunuh pria berjubah biru itu dan muncul di sampingnya. Api surgawi hitam, bakar. Ye Chen Feng membuka mulutnya. Api surgawi hitam yang terkompresi terbang keluar dan mengenai pria berjubah biru, yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Di saat berikutnya, api surgawi hitam meledak. Api hitam itu aneh dan mempesona. Itu membakar kehampaan dengan suara mendesis dan menelan pria berjubah biru itu. Tidak, api surgawi. Bagaimana Anda bisa menaklukkan api surgawi? Setelah ditelan oleh api surgawi hitam, pria berjubah biru itu ketakutan. Dia terus melepaskan udara dingin untuk melemahkan api surgawi hitam. Dia ingin melarikan diri. Namun, kekuatan api surgawi api hitam terlalu menakutkan. Perlawanannya pucat dan tidak berdaya, dan pertahanan tubuhnya terus-menerus hancur. Segera, seluruh tubuhnya terbakar, dan potongan besar daging dan darah meleleh. Dia sangat kesakitan sehingga dia melolong kesakitan dan terus berguling-guling di tanah. Sangat kuat. Aku tidak menyangka bahwa bahkan Raja Binatang Penentang Level 2 tidak dapat menahan api surgawi hitam. Kekuatan api surgawi hitam jauh melampaui harapan Ye Chen Feng. Melihat pria berjubah biru yang berada di ambang kematian, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis. Ceritakan rahasia tempat ini dan identitasmu. Dengan pikiran, Ye Chen Feng menyimpan Black Heavenly Flames ke dalam Chaos Divine Wood. Dia memandang pria berjubah biru yang berada di ambang kematian dan bertanya dengan dingin. Bunuh saja aku. Aku tidak akan mengatakan apa-apa bahkan jika aku mati, kata pria berjubah biru keras kepala. Kalau begitu, aku akan memenuhi keinginanmu. Dengan itu, Ye Chen Feng muncul di belakang pria berjubah biru. Dia menggunakan taktik pemakan jiwa dan menelan binatang spiritual pria itu. Dia mengakhiri hidup pria itu dan deatki yang merasuki tubuhnya. 354. Chen, Chen Feng, kamu benar-benar membunuhnya. Fu Yuiue tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya setelah melihat Ye Chen Feng mematahkan leher pria berjubah biru itu. Dia merasa seolah-olah dia tidak mengenal Ye Chen Feng lagi. Ye Chen Feng terlalu mengejutkannya. Hanya reverse bisking peringkat kedua. Ye Chen Feng tersenyum tipis, tidak peduli sama sekali. Kemudian, dia menggeledah tubuh Xiao Chen yang hangus dan menemukan cincin alam semesta yang redup dan rusak parah. Merusak. Kekuatan otak pemakan dewa merembes ke dalam cincin spasial dan dengan mudah melanggar batasan. Mengapa orang ini begitu miskin? Ye Chen Feng sedikit mengernyitkan alisnya. Dia menemukan bahwa tidak ada harta di cincin alam semesta pria berjubah biru yang menarik minatnya. Hanya ada selusin atau lebih kristal jiwa bermutu tinggi, dan tidak ada seni jiwa atau keterampilan jiwa yang diwariskan. Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi kecewa. Mem, ini. Tiba-tiba, Ye Chen Feng menemukan gulungan kulit domba dengan sejumlah besar formasi tersegel di dalamnya. Dia segera menggunakan kekuatan otak pemakan dewa untuk mematahkan formasi dan membuka gulungan itu. Tidak ada apa-apa. Ye Chen Feng mengerutkan kening saat dia melihat gulungan perkamen yang kosong. Tidak ada satu gambar atau kata pun di atasnya. Ini tidak boleh. Gulungan ini memiliki fluktuasi kekuatan jiwa. Mengapa kosong? Apakah saya perlu darah untuk membukanya? Setelah berpikir sejenak, Ye Chen Feng menggigit jarinya dan memeras banyak darah ke gulungan kulit domba. Segera, Ye Chen Feng merasakan gelombang kekuatan jiwa dari gulungan kulit domba menjadi semakin kuat, dan peta jalan yang sangat rumit muncul. Seperti yang diharapkan, gulungan kulit domba ini telah disegel. Perlu darah segar untuk membuka segelnya. Melihat peta, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis dan berkata, Kakak senior, kami sangat beruntung. Orang ini benar-benar memiliki peta harta karun yang lengkap. Sepertinya kami memiliki kesempatan untuk mendapatkan pertemuan kebetulan yang hebat di sini. Siapa kamu? Bagaimana Anda mendapatkan peta warisan istana S saya? Saat Ye Chen Feng dan Fu Yui berkumpul bersama untuk mempelajari peta, sejumlah besar energi roh tiba-tiba melonjak keluar dari gulungan kulit domba. Itu berkumpul dan membentuk wajah tua. Itu memandang Ye Chen Feng dan Fu Yui dengan permusuhan dan bertanya dengan suara yang dalam. Istana S. Saya tidak menyangka kekuatan misterius di balik peta ini adalah penguasa mutlak negara Laut Utara, Istana S peringkat 6. Fu Yui pernah mendengar tentang Istana S sebelumnya. Dia tahu bahwa mereka adalah kekuatan yang sangat kuat, nomor dua setelah gunung berkabut. Apakah kamu percaya padaku jika aku mengatakan aku menemukannya? Ye Chen Feng dengan cepat mengendalikan otak pemakan dewa untuk menghafal peta dan berkata dengan dingin. Karena kamu tidak ingin mengatakan yang sebenarnya, kamu semua bisa mati. Wajah tua itu meraung dan berubah menjadi kekuatan jiwa yang sangat menakutkan. Seperti gelombang dahsyat, itu membombardir Ye Chen Feng dan pemuda itu. Kakak senior, hati-hati. Tubuh Ye Chen Feng sedikit berkedip saat dia melindungi Fu Yui, yang wajahnya menjadi pucat di belakangnya. Dia membiarkan energi spiritual yang menakutkan memasuki pikirannya. Tidak, apa ini? Apa yang ada di pikiranmu? Jiwa tua hendak mengobrak abrik jiwa Ye Chen Feng ketika pusaran yang mengerikan muncul dan menghancurkan jiwa tua dan menelannya. Chen, Cheng Feng, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Jangan membuatku takut. Melihat sosok yang luar biasa tinggi di depannya, Fu Yuiue panik. Dia meraih lengan Ye Chen Feng dan memanggil dengan lembut, takut sesuatu akan terjadi padanya. Kakak senior, kamu menyakitiku. Setelah mengendalikan otak pemakan dewa untuk menelan jiwa tua dari gulungan itu, Ye Chen Feng berbalik dan menatap mata khawatir Fu Yuiue. Dia tersenyum dan berkata, Kamu, kamu benar-benar baik-baik saja. Melihat Ye Chen Feng yang tidak terluka, Fu Yuiue sangat terkejut hingga mulutnya terbuka lebar. Dia gagap. Aku benar-benar baik-baik saja. Jiwa sampah seperti itu tidak bisa menyakitiku. Kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. Jiwa sampah. Saat jiwa lelaki tua itu menyerang, Fu Yuiue merasa seolah-olah dia adalah satu-satunya perahu yang menghadap ombak. Dia merasa seolah-olah dia bisa terkoyak kapan saja. Rasa tak berdaya yang kuat muncul di hatinya. Jiwa yang begitu menakutkan berubah menjadi sampah di mulut Ye Chen. Berubah. Orang cabul. Selain kata cabul, Fu Yuiue tidak tahu bagaimana lagi menggambarkan Ye Chen Feng. Chen Feng, peta harta karun di gulungan kulit domba menghilang. Fu Yuiue menarik nafas dalam-dalam dan menekan keterkejutan di hatinya. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa peta di gulungan itu telah menghilang. Tidak apa-apa. Aku sudah hafal peta harta karunnya. Jika hilang, maka hilang. Ye Chen Feng berkata dengan ringan. Apa? Kamu menghafal peta yang begitu rumit dalam waktu sesingkat itu? Fu Yuiue menghirup udara dingin. Dia memandang Ye Chen Feng seolah-olah dia sedang melihat monster. Dia bergumam dalam hatinya, besar. Mengubah. Orang cabul. Kakak senior, ikut aku. Kita akan meninggalkan tempat ini melalui gerbang lubang hitam di susunan kuno. Saat dia berbicara, sepuluh pola pedang dao keluar dari tubuhnya. Dia merobek lubang di arai petir surgawi kuno dan membawa Fu Yuiue ke dalamnya. Melalui gerbang lubang hitam di tengah susunan kuno, mereka meninggalkan ruang mati dan gelap ini dan tiba di tempat di mana burung berkicau dan bunga harum. Itu seperti surga di bumi. Sangat indah. Bagaimana bisa ada tempat seindah ini di dunia ini? Melihat lapisan pegunungan hijau di depannya, dipenuhi cahaya dan awan, mata Fu Yuiue berbinar. Dia terpesona oleh pemandangan indah di depannya. Kakak senior, adegan yang kamu lihat mungkin palsu. Mata dalam Ye Chen Feng berkedip dengan sejumlah besar cahaya jiwa. Dengan bantuan otak pemakan dewa, dia melihat pemandangan lain. Cahaya perak redup, kerangka yang suram dan sunyi, dan loh batu yang pecah. Ini adalah kuburan. Ekstremitas kehidupan adalah kematian, dan ekstremitas kematian adalah kehidupan. Sebenarnya ada dua ekstrim kehidupan dan kematian di sini. Ye Chen Feng mengerutkan kening saat dia melihat kuburan di depannya. Dia semakin merasa bahwa semua yang ada di sini tidak sederhana. Seolah-olah ada rahasia besar yang tersembunyi di sini. Palsu. Anda mengatakan bahwa semua yang ada di sini palsu. Kekuatan Fu Yuiue terbatas. Dia tidak memiliki otak pemakan dewa, jadi dia tidak bisa melihat melalui dua ekstrim hidup dan mati. Mem. Ye Chen Feng menganggup dan perlahan berjalan ke dasar air terjun setinggi seribu meter. Dia meledakan pukulan di tengah air terjun dan memotong seluruh air terjun. Pada saat berikutnya, kekuatan otak pemakan dewa meledak di benaknya dan meledak ke dalam air terjun yang berfluktuasi dengan keras. Segera, air terjun itu menghilang seperti bima sakti yang jatuh ke tanah. Pemandangan indah yang indah juga berkerut, memperlihatkan penampilan aslinya. Chen Feng, adegan apa sebenarnya ini? Melihat tulang, kuburan, dan loh batu yang menonjol, mata indah Fu Yuiue melebar saat dia bertanya. Jika saya tidak salah, ini adalah tempat dari dua ekstrim hidup dan mati. Ini adalah tempat kejahatan besar. Saya khawatir kejahatan besar ditekan di sini. Ye Chen Feng memiliki pemahaman yang baik tentang tempat dua ekstrim kehidupan dan kematian melalui otak pemakan dewa. Melihat tempat kejahatan besar di depannya, dia mau tidak mau ingin mundur. Tempat kejahatan besar. Fu Yuiue, yang memiliki rasa tidak nyaman yang kuat di dalam hatinya, berkata, karena tempat ini sangat berbahaya, mengapa kita tidak segera pergi dari sini? Mem. Setelah ragu-ragu sejenak, Ye Chen Feng menyerah untuk menjelajahi tempat kejahatan besar ini. Dia akan menunggu sampai dia cukup kuat untuk kembali. Saat mereka hendak pergi, dua celah spasial tiba-tiba muncul. Wanita berkerudung putih dan pria berlengan satu dengan aura suram dari ujung kepala sampai ujung kaki muncul, menghalangi jalan mereka. Dia hanya memiliki satu tangan, dan matanya pucat. 355. Akhirnya aku menemukanmu. Pria satu tangan itu memandang Ye Chen Feng dan Fu Yuiue dengan dingin dan berkata dengan niat membunuh, kalian benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh penjaga kedua. Aku benar-benar meremehkan kemampuanmu. Ye Chen Feng tidak menyangka akan bertemu dengan penjinak binatang tanpa tanding dari Istana Es. Wajahnya langsung menjadi gelap. Keduanya jelas lebih kuat dari pria berjubah biru. Terutama pria berlengan satu, yang telah mencapai tingkat ketiga dari alam penjinak binatang. Dia menjadi ancaman bagi Ye Chen Feng. Boneka pedang? Lindungi kakak senior Fu. Ye Chen Feng takut dia akan terganggu selama pertarungan. Dia segera memanggil boneka pedang dan memerintahkannya untuk melindungi Fu Yuiue. Hem, boneka dunia penjinak binatang yang tak tertandingi. Aku bertanya-tanya bagaimana kalian bisa membunuh penjaga kedua. Ternyata kamu memiliki boneka itu untuk melindungimu. Namun, meskipun bonekamu kuat, itu tidak berguna melawan kami. Terima saja kematianmu dengan patuh, kata pria satu tangan itu dengan wajah muram. Niat membunuh keluar dari matanya yang mati. Tidak pasti siapa yang akan mati. Ye Chen Feng menunjuk artefak surgawi kelas menengah, pedang titanik, pada mereka berdua dan berkata dengan nada menghina. Kamu mencari kematian. Pria satu tangan itu melihat bahwa Ye Chen Feng memiliki nyali untuk mengarahkan ujung pedang ke arahnya. Tiba-tiba, ledakan kemarahan meledak di dadanya. Seekor kerah hitam muncul dari tubuhnya dan meraung ke arah Ye Chen Feng. Saat pria berlengan satu itu bergabung dengan kerah hitam, Ming Es berekor tiga berwarna merah pucat juga muncul di belakang wanita berkerudung putih itu. Keduanya ingin membunuh Ye Chen Feng dengan kecepatan kilat dan merebut boneka pedang, pedang titanik. Mengaum. Ketika pria berlengan satu dan wanita berkerudung putih bergabung dengan binatang spiritual mereka, raungan naga yang keras terdengar. Raja Naga Darah Berkepala Dua, yang panjangnya lebih dari tiga ribu meter dan tertutup sisik naga tebal, muncul dari tubuh Ye Chen Feng. Itu memancarkan aura naga yang menakutkan dan melayang di udara. Merasakan aura naga yang dipancarkan oleh Raja Naga Darah Berkepala Dua, pria berlengan satu dan aura wanita berkerudung putih itu melemah secara signifikan. Ekspresi mereka berubah drastis. Naga, binatang spiritual orang ini sebenarnya adalah Naga Darah Berkepala Dua. Kapan orang seperti itu muncul di negara Laut Utara? Setelah menyatu dengan Raja Naga Darah Berkepala Dua, kekuatan Ye Chen Feng melonjak ke tingkat Raja Binatang terbalik tingkat dua. Auranya yang kuat menyebabkan pria berlengan satu dan rekannya mengungkapkan keterkejutan yang dalam. Mereka belum pernah melihat orang yang bisa menyatu dengan binatang spiritual dan meningkatkan kekuatan mereka sebanyak itu. Orang ini agak aneh, ayo serang bersama dan bunuh dia dengan cepat. Pria berlengan satu itu memperingatkan. Kemudian, cincin interspatial di jarinya menyala, dan pisau panjang seputih tulang muncul di jarinya. Kemudian, dia menebas cahaya pedang tulang putih tumpang tindih dengan bayangan pedang, dan menebas ke arah Ye Chen Feng. Seni Asura 8 Iblis Meskipun Ye Chen Feng memiliki kekuatan untuk mengalahkan Raja Binatang Penentang Peringkat 3, dia tidak berani ceroboh ketika menghadapi dua raja pada saat yang sama. Dia memadatkan tiga lingkaran cahaya pembunuh lagi untuk meningkatkan kekuatan ofensifnya. Gaya Pembantaian keempat, Memotong Bintang Setelah memadatkan tiga lingkaran cahaya pembunuhan, Ye Chen Feng menggunakan pedang surgawi kesalahan Titanic dan menyerbu ke depan. Cahaya pedang seperti meteor langsung menghancurkan cahaya pedang putih. Tebasan Saber diam Serangan pria berlengan satu itu dipatahkan, tapi itu tidak mempengaruhinya. Dia dengan ringan mengetuk tanah dengan ujung kakinya, dan seluruh tubuhnya terbang ke udara seperti burung besar. Cahaya pedang yang membawa kekuatan keputus asaan dan keheningan turun dari langit, memotong kehampaan dan menebas ke arah Ye Chen Feng. Saat pria berlengan satu itu meluncurkan serangan mematikannya, wanita berkerudung putih itu pun bergerak. Tangannya bergerak cepat, memadat menjadi jejak tangan yang kuat yang memancarkan cahaya merah dan hantu serigala. Itu menekan ke arah Ye Chen Feng. Pantom Serigala Darah Jejak tangan ditekan dari langit dan berubah menjadi serigala darah. Itu memamerkan tarinya yang tajam dan menerkam ke arah Ye Chen Feng. Kekuatan yang menakutkan membuat napas Ye Chen Feng semakin cepat. Gaya Pembantaian keempat, Sisa Darah Ye Chen Feng segera menggunakan residual blut untuk menghadapi serangan pria berlengan satu dan wanita berkerudung putih itu. Dengan tebasan pedangnya, lapisan kidarah kental terbentuk di kehampaan. Itu menembus udara seperti hujan darah dan bertabrakan dengan dua keterampilan jiwa. Gemuruh. Tiga keterampilan jiwa bertabrakan, dan ledakan menggelegar segera terdengar. Benturan ganas menyebabkan tanah di sekitarnya dan tablet batu meledak. Energi yang melonjak bertabrakan di udara selama tiga napas waktu. Desilensabre selas menembus cahaya pedang darah residu dan dengan cepat menebas ke arah Ye Chen Feng. Pergi ke neraka. Pria berlengan satu itu mengungkapkan senyum kejam, seolah dia sudah bisa meramalkan nasib Ye Chen Feng. Namun, pada saat berikutnya, ketika sisa kekuatan tebasan pedang keheningan maut mendarat di tubuh Ye Chen Feng, itu tidak menyebabkan kerusakan pada tubuhnya. Kekuatan pedang yang mengerikan itu benar-benar diblokir oleh armor pertempuran guntur surgawi yang dikenakan Ye Chen Feng. Armor pertempuran petir surgawi kelas menengah. Melihat tubuh Ye Chen Feng dan armor pertempuran petir surgawi berkelap-kelip dengan kilat, pria satu tangan dan wanita berkerudung putih itu terkejut. Mereka tidak berharap bahwa Ye Chen Feng tidak hanya memiliki pedang surga kelas menengah, tetapi juga armor pertempuran petir surgawi kelas menengah. Dari mana orang ini berasal? Pria berlengan satu dan wanita berkerudung putih itu dikejutkan oleh identitas dan latar belakang Ye Chen Feng. Tanpa latar belakang yang kuat, mustahil baginya untuk memiliki harta karun seperti itu. Empat gaya pembantaian, malam abadi. Sementara mereka berdua terkejut, cahaya pedang hitam pekat melayang ke langit. Itu menyatukan kekuatan pembantaian dan 1.500.000 kilogram kekuatan, seolah ingin membelah langit dan bumi, dan menebas ke arah mereka berdua. Pada saat itu, langit dan bumi menjadi gelap gulita. Semua cahaya ditelan oleh cahaya pedang malam abadi, dan hanya pedang ilahi yang tak terkalahkan yang tersisa. Pria berlengan satu dan wanita berkerudung putih itu merasakan bahaya yang kuat dari serangan tiba-tiba cahaya pedang malam abadi. Mereka segera menggunakan keterampilan jiwa mereka yang kuat untuk memblokirnya. Gemuruh. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan gelombang pasang kekuatan penghancur bertabrakan dengan keras di udara. Suara yang memekakan telinga itu seperti raungan dewa, dan seluruh kehampaan bergetar hebat. Angin yang bertiup kencang menyapu ke segala arah. Puff puff. Wanita bercadar putih itu terkena gempa susulan. Tubuhnya gemetar, dan pertahanannya segera hancur. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Kerudung putih di wajahnya juga robek, memperlihatkan wajah sedih tapi cantik. Pria satu tangan itu cukup kuat untuk menahan gempa susulan cahaya pedang malam abadi. Namun, darah di tubuhnya masih bergolak hebat, dan wajahnya memucat. Kemarahan hukuman ilahi. Sementara mereka berdua terluka, Black Sky Fire, petir umu ekstrim kuno, dan es mendalam kuno melonjak keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan dengan cepat berkumpul untuk membentuk bola cahaya yang merusak. Itu menghancurkan kehampaan dan meledak ke arah mereka berdua dengan kecepatan kilat. Menghindari. Pria berlengan satu itu melihat ruang di mana Fury of Divine Punishment melintas, dan area distorsi yang luas muncul. Dia mencium bau bahaya yang kuat, dan wajahnya berubah drastis saat dia berteriak. Saat mereka berdua mengelak, bola cahaya destruktif itu meledak. Seolah-olah jutaan petir telah meledak, bergema melintasi cakrawala. Boom! Bada energi yang sangat menakutkan mengisi kekosongan, menghancurkan segala sesuatu di dunia. Itu langsung menelan mereka berdua, yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Area distorsi yang luas muncul di kehampaan dalam radius beberapa kilometer, dan retakan muncul di kehampaan. Ini, serangan mengerikan ini benar-benar datang dari Chen Feng. Melihat kekuatan destruktif yang dilepaskan oleh hukuman murka Tuhan, Fu Yuyue, yang mengelak jauh dari dampaknya, benar-benar terpana. Shok, ketakutan, dan kegembiraan memenuhi wajahnya yang cantik. Melihat kekuatan serangan Ye Chen Feng yang mengejutkan, Fu Yuyue sepenuhnya mempercayai kata-kata Ye Chen Feng. Mungkinkah? Mungkinkah apa yang dia katakan itu benar? Dia benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh raja yang tiada taranya. Puff puff! Badai yang merusak menjadi semakin hebat. Pria berlengan satu dan wanita berkerudung putih itu seperti layang-layang dengan tali putus, dan dikirim terbang keluar dari badai yang merusak. Darah dalam jumlah besar menyembur keluar dari mulut mereka saat mereka jatuh dengan keras ke tanah, menciptakan dua kawah yang dalam. Menahan serangan destruktif yang dilepaskan oleh Fury of Divine Punishment, mereka berdua terluka parah. 356 Sudah berakhir, kalian berdua bisa mati sekarang. Ye Chen Feng memanggil sayap Raja Wali Emasnya dan menembus badai yang merusak. Dia muncul di atas keduanya dan menembakkan delapan pola dao pedang dengan kecepatan kilat. Dia ingin mengakhiri hidup mereka saat mereka terluka parah. Ichi Light Shield Pada saat kritis, cahaya dingin muncul dari tubuh pria berlengan satu itu. Itu terkondensasi menjadi ciling ice light shield yang besar dan diblokir di depannya. Itu dengan paksa memblokir serangan dari empat pola pedang dao. Wanita berkerudung putih itu tidak memiliki jimat pelindung seperti Ichi Light Shield. Empat pola dao pedang menembus tubuhnya. Tubuhnya yang menggerahkan meledak, dan darah berceceran di mana-mana. Mem, seperti yang diharapkan dari sekte kelas enam. Fondasi mereka memang luar biasa. Ye Chen Feng melihat ice light shield yang memblokir pola pedang dao dengan sedikit terkejut. Sosoknya melintas dan muncul di samping wanita berkerudung putih yang terluka parah dan sekarat. Kemudian, dia menekankan tangan kanannya di kepalanya. Seni pemakan jiwa, melahap. Kekuatan melahap yang kuat melonjak ke dalam pikirannya. Saat dia berteriak ketakutan, itu melahap binatang spiritualnya dan mengakhiri hidupnya. Kemudian, dibutuhkan cincin semesta miliknya. Saudari muda bing. Melihat wanita berkerudung putih itu mati, mata pria berlengan satu itu berubah menjadi merah darah. Dia memancarkan aura darah yang mengerikan dari tubuhnya, menyebabkan udara bergetar hebat. Membakar aura darahmu. Apa itu berguna? Ye Chen Feng tertawa dingin saat kekuatan jiwanya melonjak. Dia berubah menjadi sambaran petir zigzag dan melepaskan gelombang pasang serangan pada pria satu tangan itu. Setiap gelombang serangan lebih kuat dari yang terakhir, benar-benar menekan pria bertangan satu itu. Berdengung. Melihat bahwa pria satu tangan itu tidak dapat menahan serangan ganas Ye Chen Feng, kehampaan yang kacau itu bergetar, dan celah spasial lainnya muncul. Penatua Istana S, Raja Binatang Penentang Kelas 4 berbaju putih, tiba tepat waktu. Grand Elder, selamatkan aku. Begitu sesepu berjubah putih muncul, pria berlengan satu itu langsung berteriak minta tolong. Mem. Pria tua berjubah putih itu memandangi pria bertangan satu yang bahkan tidak bisa membela diri. Alisnya berkedut sedikit saat dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia terkejut bahwa serangan Ye Chen Feng benar-benar dapat menekan pria satu tangan yang merupakan Raja Binatang terbalik level 3. Dengan goyangan keras dari sayap jiwanya yang merah, lelaki tua berjubah putih itu berubah menjadi riak di udara dan muncul di samping Ye Chen Feng. Gelombang aliran udara yang kuat tertarik oleh tubuh lelaki tua berjubah putih itu dan dengan gila-gilaan mengalir ke tubuhnya. 10.000 gajah mengalir ke laut palem. Dengan serangan telapak tangan, ruang di depan lelaki tua berjubah putih itu sedikit runtuh. Aliran udara yang bergulir berubah menjadi tangan besar yang menutupi langit. Seolah-olah 10.000 gajah berlari dengan liar, menabrak Ye Chen Feng. Raja Binatang Penentang Tingkat 4 Saat sesepuh berjubah putih menyerang, Ye Chen Feng segera merasakan tekanan. Dengan kekuatan dan fondasinya saat ini, meskipun dia bisa mengalahkan Raja Binatang Buas Tingkat 3 biasa, dia jelas bukan tandingan Raja Binatang Buas Tingkat 4. Tanpa pilihan lain, Ye Chen Feng hanya bisa menyerah pada gagasan membunuh pria bertangan satu itu. Menggunakan Lightning Flash, dia dengan cepat menghindari serangan Tentousan Elephant Flowing Cloud Palem. Gemuruh. Tanah di belakang Ye Chen Feng runtuh di bawah serangan Tentousan Elephant Flowing Cloud Palem, membentuk kawah besar sedalam lebih dari 10 meter. Sungguh serangan yang mengerikan. Orang ini bukan Raja Binatang terbalik level 4 biasa. Melihat kekuatan serangan Tentousan Elephant Flowing Cloud Palem, Ye Chen Feng mau tidak mau menjadi serius. Penatua pertama, adik perempuan Bing telah dibunuh olehnya. Cepat bunuh dia dan balaskan dendam adik perempuan Bing. Pria satu tangan yang untungnya lolos dari maut menatap marah ke arah Ye Chen Feng, menggertakkan giginya saat dia berbicara. Apa? Kakak keempat sudah mati? Mendengar berita ini, gelombang kemarahan meledak di dada pria tua berjubah putih itu. Matanya yang keruh bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Tidak hanya suster muda Bing mati di tangannya, tetapi pelindung kedua juga mati di tangannya, lanjut pria satu tangan itu. Kamu siapa? Kenapa kamu membunuh para tetua dan pelindung istana esku? Mata lelaki tua berjubah putih itu berkedip dengan amarah yang tak terkendali. Dia seperti singa yang marah, menatap Ye Chen Feng dan menanyainya. Kau tidak pantas tahu siapa aku? Ye Chen Feng menjawab dengan dingin. Dia segera memerintahkan boneka pedang untuk membawa Fuyuyue keluar dari pengepungan. Karena kamu tidak mau bicara, kamu bisa pergi ke neraka. Wajah lelaki tua berjubah putih itu menjadi gelap saat melihat boneka pedang membawa Fuyuyue keluar dari pengepungan. Segel kuno seukuran kepalan tangan dengan ular putih melilitnya muncul di tubuhnya. Harta karun surgawi. Orang ini memiliki harta karun surgawi. Dan itu adalah harta karun surgawi tingkat menengah. Melihat segel kuno yang muncul di tubuh lelaki tua berjubah putih itu, mata Ye Chen Feng menyipit. Dia segera merasakan rasa bahaya yang kuat. Meskipun ini adalah pertama kalinya Ye Chen Feng melihat harta karun surgawi, dia tahu perbedaan antara harta karun surgawi dan harta karun surgawi. Sangat sulit untuk menyempurnakan harta karun surgawi. Itu bisa menyerang sendiri, dan kekuatan yang dikandungnya melebihi harta karun surgawi pada level yang sama. Itu adalah harta dari beberapa tempat suci. Ini keberuntunganmu untuk bisa mati di bawah segel ular putih Istana Esku. Dengan itu, lelaki tua berjubah putih itu mengendalikan segel ular putih untuk menyerang Ye Chen Feng. Gemuruh. Di bawah segel ular putih, ruang dalam radius 1 mil terdistorsi. Kekuatan yang mengerikan menyebabkan udara meledak. Tanah di bawah kaki Ye Chen Feng runtuh. Itu memang harta karun surgawi tingkat menengah. Ini sangat kuat. Di bawah serangan segel ular putih, Ye Chen Feng mengalami kesulitan bernapas. Ekspresinya sedikit berubah. Dia merasakan bahaya yang kuat. Karena kecepatan segel ular putih terlalu cepat, seluruh ruang terdistorsi. Ye Chen Feng, yang tidak punya tempat untuk lari, hanya bisa menghadapi serangan itu dengan sekuat tenaga. Tujuh Pedang Penghakiman, Thunder Devor. Pola sepuluh pedang dao melonjak keluar dari tubuhnya, berubah menjadi pedang guntur raksasa yang bisa membelah langit dan bumi. Itu menabrak segel ular putih yang runtuh. Ledakan, ledakan, ledakan. Pedang guntur raksasa menabrak segel ular putih. Tidak dapat menahan kekuatan destruktif dari segel ular putih. Ia pecah berkeping-keping. Kekuatan ledakan yang kuat menyebabkan kehampaan terdistorsi. Pedang dao surga pertama, keterampilan dao. Pria tua berjubah putih itu mengangkat alisnya, mengungkapkan rasa kaget yang kuat. Dia tidak menyangka Ye Chen Feng begitu berbakat. Dia hanya leluhur binatang mistik, tapi dia sudah memahami pedang dao, yang sulit bahkan untuk raja mutlak. Dia bahkan telah mengolahnya ke surga pertama dan menguasai keterampilan dao yang menakutkan. Orang ini harus disingkirkan. Pria tua berjubah putih mengambil keputusan. Dia bertekad untuk membunuh Ye Chen Feng untuk mencegah masalah di masa depan. Pergi ke neraka. Saat Ye Chen Feng menggunakan tander defor untuk berbenturan dengan segel ular putih, pria satu tangan, yang baru saja menderita kerugian besar, mengambil risiko untuk mendekatinya. Dia ingin memanfaatkan situasi untuk melukai Ye Chen Feng dengan parah. Auman Raja Singa. Saat pria satu tangan itu menyerang, gelombang suara yang kuat dilepaskan dari mulut Ye Chen Feng. Gelombang suara membombardir tubuh pria satu tangan itu dari jarak dekat, menyebabkan jiwanya bergetar dan reaksinya menjadi sedikit lamban. Garis darah naga, nyalakan. Tablet penekan jiwa. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng melakukan banyak tugas. Dia menyulut garis darah naga tipis di tubuhnya dan melepaskan tablet penekan jiwa yang menutupi langit, yang menabrak tubuh pria berlengan satu itu. Of. Pria berlengan satu itu diserang oleh tablet penekan jiwa, yang diisi dengan kekuatan naga. Keterampilan jiwanya segera hancur, dan dia memuntahkan setegup darah. Dia dikirim terbang oleh tablet penekan jiwa, dan dadanya amruk. Sementara pria satu tangan itu terluka parah oleh garis keturunan naga Ye Chen Feng yang terbakar, pedang guntur raksasa itu juga dihancurkan oleh segel ular putih. Itu membawa gempa susulan yang kuat dan menabrak Ye Chen Feng. Garis keturunan golden rock, nyalakan. Pada saat ini, Ye Chen Feng, yang menahan serangan destruktif, menyulut garis keturunan Raja Wali Emas dan mengaktifkan kecepatannya secara maksimal. Sepuluh pola pedang dao melonjak keluar dari tubuhnya dan merobek badai yang merusak. Dia terbang keluar dan menghindari serangan fatal dari segel ular putih. Of! Ye Chen Feng mungkin menghindari serangan frontal dari segel ular putih, tapi dia masih terluka akibat gempa susulan. Dia memuntahkan setegup darah dan meridian yang rusak pada berbagai tingkat. Setelah menyaksikan teror dari White Snake Shell, Ye Chen Feng tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia dengan cepat mengepakkan sayap Raja Wali Emasnya dan melarikan diri menuju tanah kehidupan dan kematian dengan kecepatan ekstrim. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Ketika tetua berjubah putih melihat Ye Chen Feng keluar dan melarikan diri, dia meraung dan mengepakkan sayap jiwa merahnya. Dia memicu badai dan mengejar Ye Chen Feng dengan seluruh kekuatannya. Dia bertekad untuk membunuh Ye Chen Feng dan menyitar rahasia besar padanya. 357. Aku ingin tahu apakah aku bisa membunuh orang ini dengan teknik roh hidupku. Ye Chen Feng meminum seteguk air nasib surgawi. Saat dia melarikan diri dengan sekuat tenaga, dia terus-menerus mempertimbangkan kemungkinan membunuh lelaki tua berjubah putih itu. Jika dia bisa membunuh lelaki tua berjubah putih itu dan mendapatkan segel ular putih, fondasi Ye Chen Feng akan menjadi lebih dalam. Namun, setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Ye Chen Feng menyerah pada gagasan membakar life soul-nya dan dengan paksa membunuh sesepuh berjubah putih. Lagi pula, tanah dua ekstrim kehidupan dan kematian sangat berbahaya. Itu menyembunyikan rahasia besar dan terlalu berisiko untuk terlibat dalam pertarungan hidup dan mati dengan sesepuh berjubah putih di sini. Mari kita jelajahi tempat ini dulu dan lihat apakah ada peluang besar. Ye Chen Feng memutuskan dalam hati. Dia terus meningkatkan kecepatan terbangnya, menggunakan medan yang kompleks dan ilusi dari dua ekstrim kehidupan dan kematian untuk secara paksa melepaskan pengejaran lelaki tua berambut putih itu. Sangat cepat, lelaki tua berjubah putih yang mengejar tanpa henti kehilangan jejak Ye Chen Feng. Ini menyebabkan dia menjadi marah, dan dia sangat marah. Sekitar dua jam kemudian, Ye Chen Feng berhasil bertemu dengan boneka pedang, Fu Yu Yue, yang bersembunyi di kuburan masal. Cheng Feng, kamu baik-baik saja. Fu Yu Yue menatap wajah Ye Chen Feng yang agak pucat dan bertanya dengan prihatin. Ini hanya luka kecil, tidak akan mengganggu. Ye Chen Feng tersenyum tipis saat dia mengonsumsi dua pil jiwa peringkat bumi untuk menstabilkan lukanya. Kemudian, dia berkata dengan lembut, itu benar. Kakak senior, cincin kian kun ini untukmu. Kamu mungkin bisa menggunakan barang-barang di dalamnya. Ye Chen Feng memberikan cincin kian kun kepada Fu Yu Yue. Begitu banyak dansa. Ini adalah pil jiwa peringkat surga. Ketika Fu Yu Yue mengambil cincin kian kun ungu tua yang tertanam dengan permata ungu yang indah, dia melepaskan kekuatan jiwanya dan terkejut menemukan bahwa ada hampir 100 pil roh peringkat bumi di dalamnya. Bahkan ada pil roh peringkat surga. Kakak senior, kekuatanmu saat ini masih terlalu lemah. Pil obat ini kebetulan berguna untukmu. Dengan pil obat ini, cukup bagimu untuk mengisi daya ke alam leluhur dark bis peringkat tinggi. Melihat ekspresi bersemangat Fu Yu Yue, Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, Cheng Feng, terima kasih. Fu Yu Yue dengan lembut menggigit bibirnya yang kemerahan, hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Kamu telah banyak membantuku, aku benar-benar tidak tahu bagaimana membalasmu. Kakak senior, kamu terlalu sopan. Mungkin suatu hari, aku akan membutuhkan bantuanmu. Kata Ye Chen Feng setengah bercanda. Jika benar-benar datang suatu hari di mana kita harus bertarung melawan semua seniman bela diri di dunia, kakak senior akan bertarung di sisimu. Fu Yu Yue menarik nafas dalam-dalam dan berjanji. Baiklah, Ye Chen Feng tersenyum. Dia sangat tersentuh. Ye Chen Feng beristirahat lebih dari satu jam di kuburan masal dan menyembuhkan lukanya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia memutuskan untuk mengambil risiko dan masuk lebih dalam untuk mencari peluang besar di wilayah kutub kehidupan dan kematian. Dua ekstrim hidup dan mati sangat berbahaya. Meskipun Ye Chen Feng memiliki peta yang terukir di benaknya, mereka masih menghadapi banyak bahaya dan masalah. Mereka membunuh sejumlah besar jiwa jahat dan zombie. Dengan pertahanan pedang boneka yang hampir tak terkalahkan, Ye Chen Feng berjuang melewatinya dan membawa Fu Yu Yue ke bagian terdalam dari wilayah kutub kehidupan dan kematian. Dari jauh, mereka melihat pegunungan besar yang gelap dan menakutkan. Itu dipenuhi dengan aura kematian yang tebal. Di atas pegunungan, ada segel formasi yang membuat Ye Chen Feng gemetar. Sungguh segel yang menakutkan. Segel di pegunungan hitam ini memperlambat aliran kekuatan jiwaku hampir setengahnya. Saat Ye Chen Feng dan Fu Yu Yue perlahan mendekati pegunungan hitam yang menakutkan, Ye Chen Feng merasakan aliran kekuatan jiwanya di tubuhnya menjadi semakin lambat. Kekuatannya sangat terpengaruh. Fu Yu Yue, di sisi lain, berada dalam kondisi yang lebih buruk. Wajah cantiknya pucat, dan butir-butir keringat muncul di dahinya. Setiap langkah maju membutuhkan banyak keberanian. Cheng Feng, sepertinya ada sesuatu yang sangat menakutkan di pegunungan di depan. Ku rasa kita tidak boleh mendekat. Fu Yu Yue, yang merasa gelisah dan tertekan, menyarankan. Mem, kalau aku tidak salah, mungkin ada sesuatu yang sangat berbahaya di pegunungan hitam. Kita benar-benar tidak perlu mengambil resiko. Meskipun mereka tidak mendapatkan banyak keuntungan di wilayah kutub kehidupan dan kematian, Ye Chen Feng mencium bau bahaya yang kuat di pegunungan hitam. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk menunggu sampai dia mencapai alam yang lebih tinggi di masa depan untuk menjelajahi tempat ini. Setelah membuat keputusan, Ye Chen Feng dan Fu Yu Yue tidak tinggal lama. Saat mereka hendak berbalik, sesepu berjubah putih, pria berlengan satu, dan pria kekar dengan rambut merah menyala dan otot eksplosif muncul dan menghalangi jalan mereka. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari kali ini. Penatua berjubah putih menatap Ye Chen Feng dengan dingin. Segel ular putih muncul di atas kepalanya dan mendistorsi area yang luas, siap memberikan pukulan fatal bagi Ye Chen Feng. Apa yang harus kita lakukan, Cheng Feng? Wajah Fu Yu Yue memucat saat dia melihat sesepu berjubah putih dan dua pria lainnya yang dipenuhi dengan niat membunuh. Serang ke pegunungan hitam ini. Ye Chen Feng mengukur kekuatan tetua berjubah putih dan dua pria lainnya. Dia mengertakkan gigi dan membuat keputusan cepat. Dia memanggil sayap Raja Wali Emas dan terbang menuju pegunungan hitam bersama Fu Yu Yue. Cez, jangan biarkan mereka melarikan diri ke wilayah kutub kehidupan dan kematian. Penatua berjubah putih meraung dan berubah menjadi aliran cahaya merah. Dia mengejar Ye Chen Feng dan Fu Yu Yue dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat mereka mendekati pegunungan hitam, kekuatan pembatas di ruang angkasa menjadi semakin kuat. Ye Chen Feng dan yang lainnya berada di bawah tekanan besar. Aliran kekuatan jiwa di tubuh mereka menjadi semakin lambat. 1.500.000 jin kekuatan meledak. Dengan kekuatan jiwanya ditekan, Ye Chen Feng segera mengaktifkan perisai ilahi enam meridian dan meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Dia merobek lapisan tekanan berat dan tiba di kaki pegunungan hitam. Dia melihat lubang hitam yang mengalir perlahan seperti mulut binatang buas. Itu dipenuhi dengan aura kematian dan keputus asaan. Selain lubang hitam aneh ini, seluruh pegunungan hitam diselimuti mantra pembatas, sehingga mustahil bagi siapapun untuk masuk. Segel ular putih, serang. Sementara Ye Chen Feng ragu-ragu, sesepu berjubah putih yang panas ditumitnya segera mengendalikan segel ular putih untuk mendistorsi kehampaan. Dia ingin menghancurkan tubuh Ye Chen Feng berkeping-keping. Ayo berjuang. Ye Chen Feng tahu bahwa dia tidak akan mampu melawan tiga raja legendaris yang memiliki harta karun surgawi. Bahkan jika dia menggunakan life spirit teknik dan berubah menjadi bisol, dia tidak akan bisa melawan. Apalagi Fu Yu Yue tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Ye Chen Feng mengertakan gigi dan bergegas menuju lubang hitam aneh dengan Fu Yu Yue di pelukannya. Oh tidak, dia akan memasuki Deat Rich. Penatua berjubah putih dan yang lainnya tahu kebenaran tentang Pegunungan Hitam. Pegunungan Hitam disebut Deat Rich. Itu juga dikenal sebagai tanah kematian. Dikatakan bahwa bahkan seorang ahli tingkat kaisar tidak akan bisa keluar setelah memasukinya. Dapat dikatakan bahwa memasuki Deat Rich setara dengan memasuki neraka. Tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup atau harapan. Orang tua berjubah putih dan yang lainnya ingin menghentikan Ye Chen Feng, ingin membunuhnya dan merebut harta di tubuhnya. Namun, kecepatan terbang Ye Chen Feng terlalu cepat. Mereka hanya bisa menyaksikan Ye Chen Feng dan Fu Yu Yue terbang ke lubang hitam dan menghilang. Setelah terbang ke dalam lubang hitam dengan Fu Yu Yue di tangannya, Ye Chen Feng langsung berada di bawah tekanan yang sangat besar. Gelombang distorsi spasial menelan mereka berdua dan menghancurkan tubuh mereka. Kakak senior, bertahanlah di sana. Ye Chen Feng dengan erat memeluk Fu Yu Yue, yang gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki saat dia menahan tekanan yang sangat besar. Saat mengaktifkan pertahanan armor pertempuran petir surgawi, dia juga melepaskan kekuatan 1.500.000 jin untuk menahan kekuatan penghancur dari kekuatan sobek. Waktu berlalu dengan lambat, armor pertempuran surgawi Fu Yu Yue berubah bentuk. Sama seperti tubuhnya tidak dapat menahan distorsi spasial di lubang hitam dan runtuh, berkas cahaya muncul di terowongan ruang angkasa yang gelap. Qi dan pengapian darah Ye Chen Feng mengertakkan gigi dan dengan cepat menyalakan Qi dan Blood Ignition miliknya. Dia meledak dengan kekuatan yang mengejutkan dan bergegas keluar dengan Fu Yu Yue di pelukannya. Mereka memasuki deatrich misterius yang cukup kuat untuk menjebak seorang ahli tingkat kaisar. 358. Sialan, kita membiarkan mereka melarikan diri ke deatrich. Sungguh menyanyiakan harta anak itu. Memasuki deatrich berarti kematian. Penatua berjubah putih dan dua lainnya tidak bisa tidak merasa kasihan pada senjata dan harta surgawi kelas menengah Ye Chen Feng. Huh, mungkin harta itu ditakdirkan bukan milik kita. Sayang sekali untuk suster Junior Bing dan penjaga kedua. Ayo pergi, kita akan pergi ke Extreme of Life dan mendapatkan harta di sana. Lalu, kita akan meninggalkan tempat terkutuk ini. Penatua berjubah putih menghela nafas dengan menyesal. Dia mengeluarkan peta harta karun dan mempelajarinya sebentar. Kemudian, dia, pria berlengan satu, dan pria berambut merah itu meninggalkan barisan pegunungan hitam yang aneh. Kakak senior, bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Ye Chen Feng memeluk Fu Yu Yue dengan erat. Wajahnya pucat dan darah menetes dari sudut mulutnya. Aku baik-baik saja. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat. Fu Yu Yue, yang berlumuran darah, melepaskan diri dari pelukan Ye Chen Feng dan berkata dengan lemah. Kemudian, dia menghonsumsi pil roh peringkat bumi dan dengan cepat pulih dari luka-lukanya. Sementara Fu Yu Yue sedang menyembuhkan, Ye Chen Feng melihat sekeliling. Dia terkejut menemukan bahwa lorong spasial yang terhubung ke dunia luar telah menghilang. Mungkinkah lorong itu satu arah? Orang hanya bisa masuk dan tidak bisa keluar. Ye Chen Feng mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Wajahnya sangat jelek. Dengan berlalunya lorong, Ye Chen Feng hanya bisa dengan hati-hati menjelajahi kolom aneh itu. Dia menemukan bahwa kol itu diisi dengan deat ki yang tebal. Jika orang biasa dipengaruhi oleh deat ki yang begitu tebal, tubuh mereka perlahan akan terkikis. Setelah sekian lama, ranah kultivasi mereka akan terus jatuh. Tetapi bagi Ye Chen Feng, yang mengolah teknik delapan saasura, deat ki yang tebal di kolom adalah suplemen yang bagus. Dia menyerapnya dengan gila-gilaan dan memadatkan halo pembunuhan keempat. Tulang? Ada begitu banyak tulang berserakan di sini. Tak lama, Ye Chen Feng, yang dikelilingi oleh deat ki, melihat sejumlah besar tulang dan senjata berserakan di kol. Banyak tulang telah lapuk dan berubah menjadi abu dengan langkah ringan. Jangan bilang ini adalah tempat di mana makhluk tak menyenangkan itu ditekan. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri dengan cemberut saat dia merasakan aura kematian yang datang dari kol. Kegelisahan di hatinya semakin kuat dan kuat, dan rasa dingin menjalar di punggungnya. Mem, senjata itu, artefak surga. Saat Ye Chen Feng hendak kembali ke celah gunung, dia tiba-tiba menemukan pedang yang tertutup debu. Tampaknya itu adalah pedang tingkat surga. Dia segera berjalan mendekat. Sama seperti Ye Chen Feng mengambil pedang perang, pedang perang, yang seharusnya sangat keras, tiba-tiba patah. Cakar Ye Chen Feng juga meninggalkan retakan di gagang pedang. Fiu, bagaimana mungkin? Apakah bila ini telah terkorosi oleh waktu, atau apakah ada kekuatan yang tidak diketahui di sini? Melihat pedang yang patah, Ye Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Dia semakin merasa bahwa kol ini misterius dan tak terduga. Dia agak menyesal mengambil risiko untuk datang ke sini. Pada saat ini, dia hanya bisa mengandalkan otak pemakan dewa yang menantang surga untuk membantunya menemukan jalan keluar dari tempat ini. Sekitar 12 jam kemudian, Fu Yu Yue, yang telah menyerap ramuan jiwa kelas bumi, pulih dari lukanya. Dia terus menjelajahi kol misterius ini dengan Ye Chen Feng. Tapi Fu Yu Yue terlalu lemah. Bahkan dengan perlindungan dari Heaven Tier Battle Armor, dia masih tidak bisa menahan korosi dari aura kematian di kol. Tanpa pilihan, Ye Chen Feng memberikan metode kultivasi keterampilan delapan saat surah kepada Fu Yu Yue dan membantunya memahaminya. Dia mengizinkannya memadatkan aura kematian yang telah merusak tubuhnya menjadi lingkaran pembunuhan. Ada kata-kata di depan, ayo kita lihat. Ye Chen Feng dan Fu Yu Yue dengan hati-hati maju di kolom. Tiba-tiba, mereka melihat sederet kata-kata yang kuat dan kuat yang diukir jauh di dinding batu di atas tumpukan tulang putih. Saya telah terjebak di Deatrich selama 3000 tahun. Saya telah menghabiskan seluruh hidup saya, tetapi karena kebodohan saya, saya tidak dapat melanggar batasan dan pergi. Sangat disayangkan. Sebelum saya mati, saya akan mengukir pemahaman saya tentang pola guntur dao di dinding batu dan memberikannya kepada orang yang ditakdirkan, Raja Kolam Petir. 3000 tahun. Ye Chen Feng dan Fu Yu Yue menarik napas dalam-dalam. Hati mereka dipenuhi dengan keheranan. Ye Chen Feng dan Fu Yu Yue mungkin belum pernah mendengar nama Thunder Pool King, tetapi menilai dari umur panjangnya, dia seharusnya menjadi Raja Tingkat Puncak. Fu Yu Yue putus asa ketika keajaiban tingkat puncak seperti itu terjebak di Deatrich. Cheng Feng, apakah menurutmu kita akan mati di sini juga? Fu Yu Yue menggigit bibirnya dengan erat saat dia memikirkan perseteruan darahnya. Suaranya dipenuhi dengan kengganan dan keputus asaan. Tidak, kita pasti bisa meninggalkan tempat ini. Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tegas. Benar-benar. Fu Yu Yue mengangkat kepalanya dengan lembut dan menatap mata jernih Ye Chen Feng saat dia bertanya. Sungguh, percayalah padaku. Ye Chen Feng menganggup dan meyakinkannya. Setelah mendapatkan jaminan Ye Chen Feng, Fu Yu Yue merasakan jantungnya yang tegang menjadi rileks. Wajah pucatnya mengungkapkan senyum seperti bunga. Kakak senior, 10 pola guntur dao yang terukir di dinding batu sangat berharga. Mengapa kita tidak berkultivasi di sini selama beberapa waktu sebelum melanjutkan perjalanan kita? Deatrich dipenuhi dengan misteri. Untuk menghadapi bahaya apapun yang mungkin muncul kapan saja, Ye Chen Feng siap meluangkan waktu untuk memahami 10 pola guntur dao dan meningkatkan kekuatannya. Baiklah. Fu Yu Yue juga mengetahui betapa berharganya pola dao. Dia menganggup dan duduk terpisah dengan Ye Chen Feng di dinding batu untuk memahami 10 pola guntur dao yang terukir di tablet batu oleh Thunder Pool King. Fu Yu Yue mungkin memiliki bakat luar biasa dan telah memahami keberadaan pedang, tetapi pola dao terlalu dalam. Selain itu, roh jiwanya tidak cukup kuat. Sangat berat baginya untuk memahami pola guntur dao. Dalam waktu kurang dari 15 menit, Fu Yu Yue merasakan sakit kepala yang membelah dan roh jiwanya bergetar. Dia tidak punya pilihan selain menyerah. Adapun Ye Chen Feng, yang roh jiwanya telah ditempa ribuan kali, itu tidak berat sama sekali. Dia secara langsung mengarahkan kekuatan otak pemakan dewa ke dalam 10 pola guntur dao untuk menyimpulkan dan memahami. Huh, jarak antara aku dan Cheng Feng terlalu besar. Fu Yu Yue memandang Ye Chen Feng yang benar-benar tenggelam dalam kultivasi dan tidak merasa berat sama sekali. Dia mendesah pelan di dalam hatinya. Dia mengeluarkan ramuan jiwa kelas bumi dan menelannya. Dia memurnikan dan menyerapnya untuk menembus ke tingkat kelima dari alam abadi binatang surgawi. Seiring berlalunya hari, pemahaman Ye Chen Feng tentang pola guntur dao semakin dalam di bawah pengurangan energi yang kuat dari otak pemakan dewa. Petir dalam jumlah besar terbentuk di sekeliling tubuhnya, berputar di sekelilingnya, dan mengalir perlahan. Setelah beberapa hari berkultivasi, Fu Yu Yue, yang telah memurnikan 8 ramuan jiwa kelas bumi, berada di ambang terobosan. Tetapi karena dia telah mengkonsumsi terlalu banyak ramuan jiwa kelas bumi, sejumlah besar racun ramuan telah terkumpul di tubuhnya. Dia tidak bisa menembus kemacetan dan menerobos ke tingkat kelima dari alam abadi binatang surgawi. Ranahnya dipengaruhi oleh racun ramuan dan tidak bisa menembus untuk waktu yang lama. Tapi setelah menyerap aura kematian dalam jumlah besar, seni 8 Sa Asura berhasil memadatkan lingkaran cahaya pembunuhan pertama, sangat meningkatkan kekuatan serangannya. Saat Ye Chen Feng dan Fu Yu Yue sedang berkultivasi di bawah tembok batu untuk hari ke-11, punggungan kematian tiba-tiba menjadi kerusuhan. Kekuatan yang kuat dihasilkan di kedalaman punggungan kematian, menyebabkan seluruh punggungan kematian bergetar. Ada apa? Apa yang terjadi di depan? Merasakan tanah bergetar, Ye Chen Feng, yang telah memahami tujuh pola guntur dao, membuka matanya dan melihat kekejauhan. Dia melihat badai hitam dihasilkan di kedalaman punggungan kematian. Itu menyapu langit dan bumi, dan langit kelabu berdenyut. Sungguh badai yang mengerikan. Ada apa di punggungan kematian ini? Mengapa tiba-tiba membentuk badai yang merusak? Ye Chen Feng melihat kekejauhan dengan rasa takut yang masih ada. Dia melihat badai hitam yang melonjak dan bergumam dengan ekspresi muram. Badai destruktif yang merusak bertahan selama setengah hari sebelum berangsur-angsur menghilang. Seluruh punggungan kematian mendapatkan kembali ketenangannya. Kita harus meningkatkan kekuatan kita secepat mungkin. Kalau tidak, kita mungkin benar-benar mati di sini. Badai yang merusak tidak menyebar. Ye Chen Feng dan Fu Yu Yue menghela nafas lega. Mereka memanfaatkan waktu yang terbatas dan terus berkultivasi. Setelah lima hari berikutnya, Fu Yu Yue, yang telah menghonsumsi tiga belas ramuan jiwa kelas bumi, akhirnya berhasil menembus ke tingkat kelima dari alam abadi binatang surgawi. Tidak lama setelah Fu Yu Yue menerobos, Ye Chen Feng akhirnya memahami sepuluh pola guntur dao di dinding batu dengan bantuan kemampuan deduksi dan pemahaman yang kuat dari otak pemakan dewa. Dia memahami tander dao wil ke tingkat pertama surga. 359 Niat Dao Kilat, Surga Tingkat Pertama Ye Chen Feng membuka matanya yang dalam. Sepuluh pola dao guntur keluar dari tubuhnya dan dengan cepat berubah menjadi badai petir, badai petir, badai petir, badai petir, dan binatang buas yang menggelegar. Pergi. Dengan pikiran, Ye Chen Feng dengan cepat mengembangkan sepuluh pola dao petir dan dengan kasar membombardir dinding gunung di kejauhan. Seketika, petir menyambar sembarangan, bumi berguncang, dan gunung berguncang. Tembok gunung yang kokoh diserang oleh sepuluh pola dao petir dan berguncang keras. Retakan terus menyebar di permukaan dinding gunung. Aku ingin tahu apakah dengan kekuatanku saat ini, aku bisa melawan raja binatang penentang kelas 4 secara langsung tanpa menggunakan teknik roh kehidupan. Melihat kekuatan destruktif dari sepuluh pola dao petir, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum puas. Cheng Feng, kamu telah memahami sepuluh pola dao petir. Melihat kekuatan mengejutkan dari sepuluh pola dao petir, mata Fu Yu Yue membelalak. Dia tidak bisa membantu tetapi berseru. Bahkan jika itu adalah seorang jenius yang mengejutkan, dibutuhkan setidaknya satu tahun untuk memahami satu pola dao petir. Tapi Ye Chen Feng hanya butuh 20 hari untuk memahami sepuluh pola dao petir. Bakat kultifasi Ye Chen Feng benar-benar di luar pemahaman Fu Yu Yue. Ya, ini pertama kalinya aku bersentuhan dengan pola dao petir, jadi butuh waktu sedikit lebih lama. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Fu Yu Yue. Ayo pergi, kakak senior Fu. Ayo terus masuk lebih dalam ke jurang maut ini dan lihat apakah kita bisa menemukan jalan keluar. Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam. Dia melihat ke kedalaman punggungan kematian yang membuatnya merasa tidak nyaman. Ada rahasia mengejutkan yang tersembunyi di kedalaman punggungan kematian. Ye Chen Feng dan Fu Yu Yue bergerak maju dengan hati-hati. Ketika mereka masuk lebih dalam kepunggungan kematian, mereka merasa bahwa ki roh di udara semakin menipis dan kekuatan jiwa di tubuh mereka mengalir semakin lambat. Ada kata-kata di dinding batu di depan. Sekitar satu jam kemudian, Ye Chen Feng secara tidak sengaja menemukan sebaris tulisan yang kuat dan kuat di dinding batu tempat sejumlah besar gulma gelap tumbuh. Saya, Kaisar Perang Matahari Besar, telah berkultivasi selama lebih dari 4.000 tahun, namun saya tidak dapat menembus alam yang telah saya kejar sepanjang hidup saya. Jadi, saya sampai pada dua ekstrim hidup dan mati untuk mencari kesempatan untuk menerobos. Sebelum saya mati, saya akan meninggalkan keterampilan dao tingkat rendah saya, tinju api surgawi matahari besar, yang saya buat dalam hidup saya di dinding batu dan meneruskannya kepada orang yang ditakdirkan. Pertempuran Kaisar, sebenarnya ada warisan keterampilan dao yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar di sini. Mata Fuyue berbinar saat melihat metode kultivasi tinju api surgawi di dinding batu. Kakak senior, punggungan mati ini penuh dengan misteri. Ayo berkultivasi di sini sambil mencari jalan keluar. Ye Chen Feng juga menunjukkan minat yang besar pada Gritsun Heavenly Firefish dan menyarankan. Baiklah. Fuyue mengangguk. Dia duduk bersila di bawah dinding batu bersama Ye Chen Feng dan mulai menelusuri metode kultivasi tinju api surgawi matahari besar. Gritsun Heavenly Firefish adalah teknik tinju kelas atas yang sangat tirani. Ketika dikultivasikan ke puncak, tinju akan menjadi seperti trik matahari yang dapat menghancurkan gunung dan memotong semburan. Namun, persyaratan untuk membudidayakannya lebih ketat. Seseorang harus memahami dao api atau memiliki api surgawi untuk mengaktifkannya. Melihat persyaratan untuk mengolah Gritsun Heavenly Firefish, Fuyue mengungkapkan sedikit senyum pahit. Dia tahu bahwa dia ditakdirkan untuk tidak memiliki takdir dengan keterampilan dao ini. Kakak senior, jangan depresi. Aku akan memberikan satu set keterampilan jiwa peringkat surga kepadamu. Melihat ekspresi sedih Fuyuyue, Ye Chen Feng mengeluarkan Raja Pedang Pembantai Darah dan memberikannya kepada Fuyuyue. Dia telah memperoleh gulungan geokultivasi untuk keterampilan setan darah, keterampilan jiwa peringkat surga kelas atas. Teknik pembantaian darah ini sangat kuat. Ketika dilepaskan ke puncak, kekuatannya sebanding dengan keterampilan dao tingkat rendah. Jika Anda bisa menguasainya, Anda akan dapat melompati peringkat dan membunuh ahli sekte binatang buas besar. Ye Chen Feng menjelaskan. Terima kasih. Menerima gulungan geok teknik pembantaian darah dari Ye Chen Feng, mata Fuyuyue menunjukkan ekspresi yang rumit. Dia bangga dan sombong, dan yang paling dia benci adalah berhutang budi pada orang lain. Namun, pada hari-hari dia bersama Ye Chen Feng, dia berhutang terlalu banyak pada Ye Chen Feng, dan dia tidak dapat membayarnya kembali. Huh, kuharap aku bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Hanya dengan begitu aku akan memiliki kesempatan untuk membalas kebaikan Cheng Feng kepadaku. Kalau tidak, Fuyuyue menghela nafas pelan di dalam hatinya. Menggunakan sudut matanya, dia melirik profil samping Ye Chen Feng yang dipahat. Berusaha keras untuk menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu, dia mulai mengolah teknik pembantaian darah. Waktu berlalu hari demi hari. Ketika Ye Chen Feng dan Fuyuyue mengolah warisan, badai perusak yang mengerikan muncul lagi dan menyapu punggung bukit bagian dalam. Langit dan bumi berubah drastis, dan matahari tidak lagi terlihat. Sepuluh hari lagi, tampaknya badai yang merusak di punggung bukit bagian dalam terbentuk setiap sepuluh hari sekali. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat badai hitam pekat di kejauhan. Itu seperti pasukan ribuan pria dan kuda. Kemudian, dia menenangkan pikirannya dan terus berkultivasi dengan bantuan kemampuan deduksi yang kuat dari otak pemakan dewa. Sekitar 13 hari kemudian, Ye Chen Feng berhasil memahami tinju api surgawi tingkat rendah dengan bantuan otak pemakan dewa. Dengan satu pukulan, gelombang api yang bergulung mengembun menjadi matahari merah menyalai yang mendominasi. Kekuatan mengerikan itu cukup untuk melukai raja binatang penentang kelas dua. Ayo pergi, kakak senior. Ayo lanjutkan. Ye Chen Feng sangat puas dengan kekuatan tinju api surgawi. Dia meregangkan tubuhnya dan terus masuk lebih dalam ke deatrich bersama Fuyuyue. Deatrich telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Terlalu banyak talenta luar biasa, tuan yang tak tertandingi, dan raja kuno telah terperangkap di sini. Mereka telah meninggalkan sejumlah besar warisan yang cukup membuat orang iri. Namun, sebagian besar warisan sudah terlalu tua. Dengan berlalunya waktu, mereka telah sangat terkorosi. Kata-katanya kabur dan tidak bisa dipahami. Namun di antara banyak warisan, Ye Chen Feng dan Fuyuyue masih menemukan banyak yang memindahkannya. Keterampilan jiwa kelas surga kelas atas, mantra berkuda angin, seni pedang tai, tujuh pisau iblis menentang surga. Melihat keterampilan jiwa kelas surga kelas atas di dinding batu yang bisa membuat raja yang tak tertandingi cemburu, Ye Chen Feng dan Fuyuyue dengan sabar mengembangkan dan meningkatkan fondasi mereka. Segera, dua bulan telah berlalu. Dalam dua bulan ini, Ye Chen Feng dan Fuyuyue memperoleh banyak hal. Ye Chen Feng mengolah dua set keterampilan jiwa kelas surga kelas atas dan berhasil memadatkan halo pembunuhan keempat. Fuyuyue juga telah memahami gaya pertama dari tujuh pedang iblis yang menentang surga dan gaya pertama dari seni iblis darah. Ada tanda-tanda memadatkan halo pembunuhan kedua. Menurut aura kematian di udara dan perubahan di sekitarnya, punggung bukit bagian dalam seharusnya berada di depan. Kakak senior, saya sarankan Anda menunggu saya di sini. Saya akan menjelajahi punggung bukit dalam sendirian. Mereka berdua berjalan melewati aura kematian yang padat sampai ke ujung kolom. Melihat hutan di depan mereka yang tertutup kabut hitam dalam jumlah besar, Ye Chen Feng menyarankan dengan ekspresi serius. Tidak, aku ingin pergi ke Inner Ridge bersamamu. Aku tidak ingin tinggal di sini sendirian. Fuyuyue menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas. Dia takut dipisahkan dari Ye Chen Feng. Baiklah, setelah tiga hari, ketika badai yang merusak menghilang, kita akan pergi jauh ke dalam punggungan dalam dan mencari jalan keluar. Melihat mata penuh tekat Fuyuyue, Ye Chen Feng menganggup dan memutuskan. Tiga hari kemudian, badai yang menghancurkan dunia tiba seperti yang diharapkan. Badai bergulir itu seperti binatang buas raksasa yang baru saja terbangun. Itu meraum di langit dan menelan segalanya. Energi yang menakutkan membuat orang tidak dapat memunculkan sedikitpun pemikiran untuk melawan. Seolah-olah organ mereka tercabik-cabik. Pola larik, badai penghancur ini dibentuk oleh pola larik. Berdiri di ujung tiang, melihat badai destruktif yang tampak seperti ujung dunia, otak pemakan dewa yang kuat merasakan kekuatan pola susunan. Pasti ada rahasia besar yang tersembunyi di Deat Ridge ini. Monster macam apa yang ditekannya? Ye Chen Feng memandang badai yang merusak dengan ekspresi serius. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk melepaskan kekuatan jiwa ke Deat Ridge untuk merasakan situasinya. Namun, pola susunan di Deat Ridge terlalu menakutkan. Otak pemakan dewa merasakan selama beberapa jam tetapi tidak menemukan apapun. Setelah setengah hari, badai yang merusak menghilang. Inner Ridge yang kacau berangsur-angsur kembali damai. Kakak senior, ayo pergi. Meskipun bahaya di punggung bukit bagian dalam berada di luar imajinasi Ye Chen Feng, dia tidak mau terjebak di sini sampai mati. Dia memanggil Golden Rock Wings dan memeluk tubuh panas dan lembut Fu Yu Yue di lengannya. Dia melebarkan sayapnya dan terbang tinggi ke udara. Dia terbang menuju punggungan bagian dalam yang dipenuhi kabut hitam dan bahaya yang tidak diketahui. 360. Kegelapan, diam. Setelah terbang ke punggungan bagian dalam, Ye Chen Feng menyadari bahwa punggungan bagian dalam gelap gulita. Kekuatan aneh telah menelan semua cahaya. Dengan penglihatannya, dia hanya bisa melihat jarak sekitar 10 meter. Fu Yu Yue bahkan lebih buruk. Dia hanya bisa melihat sekitar 5 meter jauhnya. Lingkungan yang tidak diketahui membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dia tidak bisa membantu tetapi meraih tangan besar Ye Chen Feng, mencari kenyamanan spiritual. Sangat sunyi di punggungan bagian dalam. Tidak ada satu suara pun. Ye Chen Feng mengeluarkan tiga batu cahaya bulan. Cahaya lemah menyinari lingkungan yang suram, memungkinkan mereka untuk melihat penampakan punggungan bagian dalam. Mayat, mengapa ada begitu banyak mayat di sini? Ekspresi Ye Chen Feng dan Qin Wen Tian sedikit berubah. Mereka melihat mayat berserakan di tanah di pegunungan kuno. Di antara mereka, ada juga beberapa senjata yang rusak berat yang telah terkikis oleh waktu. Kaca. Ketika Ye Chen Feng dan rekannya menginjak tulang putih di gunung, tulang lapuk itu segera hancur, meninggalkan jejak kaki yang dalam. Cheng Feng, badai pemusnahan itu sangat menakutkan. Mengapa badai itu meninggalkan begitu banyak mayat? Melihat tumpukan tulang di depannya, Fu Yui bertanya dengan lembut dengan butiran keringat di dahinya. Jika saya tidak salah, badai itu dibentuk oleh formasi. Saat badai terbentuk, formasi akan beroperasi secara alami. Semua yang ada di sini diselimuti oleh formasi, jadi tidak terpengaruh oleh badai, analisis Ye Chen Feng. Arrai, maksudmu punggungan mati ini sebenarnya adalah susunan yang besar. Fu Yui mengangkat alisnya dan bertanya dengan heran. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Ya, saya merasa bahwa punggungan kematian ini adalah formasi hebat yang diciptakan untuk menekan makhluk ganas. Menekan makhluk-makhluk tidak menyenangkan. Fu Yui menghirup udara dingin dan berkata, Monster macam apa ini? Apakah layak untuk membuat susunan yang mengejutkan? Aku tidak tahu. Mudah-mudahan, kita cukup beruntung untuk menghindari makhluk jahat itu. Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan nada serius, Ayo pergi, kakak senior. Ayo terus maju dan cari jalan keluar. Jika ada jalan keluar, itu pasti ada di punggung bukit bagian dalam. Baiklah. Fu Yui menganggup. Dia mencengkeram tangan besar Ye Chen Feng dengan erat dan berjalan ke depan dengan hati-hati. Saat mereka menjelajah lebih dalam, visi Ye Chen Feng menjadi semakin kecil. Untungnya, otak pemakan dewa tidak terpengaruh oleh formasi dan dapat mencakup jangkauan yang tidak terbatas. Ini juga alasan terbesar mengapa Ye Chen Feng mengambil risiko menjelajah ke punggung bukit bagian dalam. Jika dia dapat menemukan inti dari formasi, dia mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri dengan mengandalkan kemampuan deduksi yang kuat dari otak pemakan dewa. Ya, ada cahaya di depan. Ye Chen Feng dan Huang Xiaolong berjalan berdampingan, dengan hati-hati berjalan di punggung bukit yang sangat sepi selama sekitar satu hari tanpa menemui bahaya. Tiba-tiba, sinar cahaya muncul di punggungan bagian dalam yang gelap gulita, menarik perhatian Ye Chen Feng dan Huang Xiaolong. Boneka Pedang Setelah melihat cahaya, Ye Chen Feng segera menjadi waspada. Dia segera memanggil Boneka Pedang dan memerintahkan Boneka Pedang untuk mengintai situasi di depan mereka untuk melihat apakah ada bahaya yang tidak diketahui. Aman. Boneka Pedang Pasej Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya di depan cahaya, Ye Chen Feng segera memanggil sayap Raja Wali Emas dan terbang dengan Fuyuyue di pelukannya. Ketika keduanya tiba di cahaya, mereka langsung terpana dengan pemandangan di depan mereka. Sejumlah besar tulang binatang berserakan di depresi besar. Di antara mereka, ada banyak tulang binatang besar yang panjangnya ratusan meter dan memiliki taji tulang seperti pedang. Tingkat tulang binatang apa itu? Mengapa begitu besar? Melihat tulang binatang besar yang sebesar gunung, Fuyuyue sangat terkejut hingga matanya membelalak. Dapat dikatakan bahwa pemandangan di depannya berada di luar pengetahuannya. Dia belum pernah melihat tulang binatang sebesar itu. Tulang binatang itu setidaknya setingkat dengan binatang surgawi. Tulang binatang yang panjangnya ratusan meter itu mungkin melampaui tingkat binatang surgawi. Kata Ye Chen Feng dengan ekspresi serius. Melampaui level binatang surgawi, Fuyuyue menarik nafas dalam-dalam dan memikirkan pengantar di buku-buku kuno. Dia berkata dengan kaget, mungkinkah tulang binatang itu berasal dari binatang suci. Itu sangat mungkin. Selanjutnya, hal ganas yang ditekan oleh punggungan kematian mungkin adalah binatang suci, tebak Ye Chen Feng sambil mengangguk. Surga? Bukankah mereka mengatakan bahwa hanya wilayah surgawi yang memiliki binatang suci? Mengapa ada binatang suci di negara bagian laut utara? Fuyuyue berkata dengan tidak percaya. Ini hanya tebakanku. Aku tidak yakin apakah itu benar atau tidak. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan berkata, ayo pergi, kita akan terbang. Sama seperti Ye Chen Feng membawa Fuyuyue dan terbang di atas Bismon, tiba-tiba, sejumlah besar pola lari keluar dari Bismon dan menutupi seluruh ruang. Tulang binatang itu tampaknya menjadi hidup dan meraung pada Ye Chen Feng dan Fuyuyue. Gelombang suara yang menakutkan membuat jiwa Ye Chen Feng dan Fuyuyue bergetar. Tidak bagus, ada susunan kuno yang tersembunyi di Bismon. Melihat tulang binatang yang tampaknya menjadi hidup dengan sejumlah besar pola susunan, Ye Chen Feng mencium aroma kematian. Dia meningkatkan kecepatannya secara maksimal dan ingin bergegas keluar. Tujuh pedang penghakiman, Thunder Devor. Ye Chen Feng meraung dan menyulut darah naga di tubuhnya. Empat lingkaran cahaya pembunuhan yang terkondensasi dan energi pembantaian yang melonjak dan kekuatan 1.500.000 Jin semuanya disuntikkan ke pedang surgawi kesalahan raksasa. Sepuluh pola pedang dao dan sepuluh niat guntur dengan cepat menyatu dan berubah menjadi pedang guntur yang tak terkalahkan. Itu membawa kekuatan penghancur yang mengejutkan dan menebas permukaan susunan kuno. Ye Chen Feng telah menggunakan semua kartu trufnya dalam serangan ini. Bahkan raja binatang penentang kelas empat harus menghindari serangan ini. Gemuruh. Arrai kuno yang diaktifkan diserang oleh pedang guntur dan bergetar hebat. Namun, susunan kuno ini terlalu kuat dan pedang guntur tidak bisa menembusnya. Sialan, sepertinya aku perlu menemukan inti susunan untuk memecahkan susunan kuno yang tersembunyi di Bismaon. Setelah gagal menembus susunan, Ye Chen Feng segera mengendalikan otak pemakan dewa untuk menutupi seluruh susunan kuno dan menemukan inti susunan. Pada saat ini, tulang binatang yang telah menyatu dengan pola formasi terbang ke udara meraung saat mereka hukuman ilahi. Ratusan tulang binatang diserang. Ye Chen Feng tidak ragu untuk menggunakan Urat of Divine Punishment untuk menyerang. Api langit api hitam, es hitam dingin kuno, dan guntur umu ekstrim kuno melonjak keluar dari tubuhnya pada saat yang bersamaan. Mereka berkumpul menjadi bola cahaya destruktif tiga warna dan ditembakkan. Meledak. Ye Chen Feng meraung dan bola energi tiga warna itu meledak. Ledakan yang mengerikan itu langsung menutupi raungan binatang itu dan membentuk badai energi yang sangat menakutkan. Itu menelan ratusan tulang binatang dan dengan gila-gilaan menghancurkan tubuh mereka. Meskipun tulang binatang buas ini menakutkan ketika mereka masih hidup, mereka telah terkikis oleh waktu dan bahkan tidak seper seribu dari masa jayanya. Selain itu, tulang binatang itu tidak memiliki esensi dan sangat rapuh. Setelah diserang oleh Urat of Divine Punishment, mereka hancur dan menghilang. Swat Pupet, hancurkan tulang binatang itu untukku. Ye Chen Feng menemukan bahwa tulang binatang itu lebih mudah ditangani daripada yang dia kira. Dia memanggil boneka pedang lagi dan memerintahkan boneka pedang untuk mendarat digundukan binatang dan membunuh tulang binatang itu dengan gila-gilaan. Murka hukuman ilahi. Sementara boneka pedang menyerang, Ye Chen Feng terus-menerus meledakkan Urat of Divine Punishment untuk menyerang seluruh Beast Mound dan menghancurkan tulang binatang buas. Setelah sekitar dua jam, ribuan tulang binatang yang menakutkan digundukan binatang semuanya dihancurkan oleh Ye Chen Feng dan boneka pedang. Bahayanya dihilangkan. Otak pemakan dewa, temukan inti susunannya. Dengan bahaya yang hilang, Ye Chen Feng segera mendarat digundukan binatang yang penuh retakan dan menempuh jarak puluhan mil. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan lokasi inti susunan. Namun, susunan kuno yang tersembunyi di Beast Mound sangat misterius dan tidak dapat diprediksi. Otak pemakan dewa tidak dapat menyimpulkan lokasi inti susunan dalam waktu singkat. Hari-hari berlalu, Ye Chen Feng menjernihkan pikirannya dan menyimpulkan lagi dan lagi. Akhirnya, di dasar Beast Mound, dia menemukan inti susunan yang terintegrasi dengan susunan kuno. Saat ini, lebih dari sembilan hari telah berlalu. Badai yang merusak di Inner Reach akan segera tiba. Ye Chen Feng dengan tegas menyerah untuk memecahkan susunan Beast Mound. Dia memecahkan tanah yang keras dengan pedangnya dan melewati celah dengan Fu Yu Yue ke inti susunan. Otak pemakan dewa, hancurkan inti susunannya. Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk dengan cepat memecahkan inti susunan yang selalu berubah. Dia dengan paksa membuka celah di inti susunan yang tak tertembus dan bersembunyi di dalamnya bersama Fu Yu Yue, menunggu datangnya badai yang merusak.